Para pembicara kita sudah hadir, ada dua orang pembicara, yaitu Ibu Asri Saraswati, PhD, dan Ibu Teraya Paramita, MA. Selamat datang kepada keduanya, dan juga selamat datang pada Ketua Prodi KWA UI, Bapak Bayu Kristianto, PhD, Bapak Profesor Dr. Martin Napang sebagai Ketua ASI, dan Wakil Ketua ASI, Bapak Aswar Aslin, MSI. Selamat datang juga pada para dosen program KWA UI, dan juga tentunya para peserta yang berbagia dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. Nah, untuk memulai acara kita pagi hari ini, sebelum kita mulai dengan paparan dari para pembicara, kita mulai dulu dengan sambutan dari Ketua Prodi KWA UI, Bapak Bayu Kristianto. Kepada beliau, silakan. Hai, terima kasih Mbak Titin sebagai moderator acara HWD Nakeda hari ini. Saya kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara, Mbak Asri Saraswati dan Mbak Tera Palameta, yang akan menjadi pembicara di webinar di pagi ini yang mengungkat tema mengenai menakar Asian hate di Amerika Serikat. Jadi kedua pembicara ini menurut saya merupakan arah sumber yang paling tepat untuk membahas isu ini, karena mereka juga kepakaran mereka, mereka mendalami mengenai isu-isu Asian Americans di Amerika Serikat. Saya juga coba terima kasih untuk para dosen, KWA, SKSG, dan juga mungkin Bapak-Ibu dosen dari kampus lain yang hadir juga di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Teman-teman alumni KWA, mahasiswa KWA, mahasiswa SKSG, dan juga para peserta yang hadir dari bermacam tempat di Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di webinar kita pagi ini. Jadi ini isu-isu yang sangat menarik. Karena ada yang mengatakan ini legasi dari Donald Trump. Meskipun itu mungkin bisa masih berada di perdebatan. Tapi memang retorika Trump ketika dia jadi presiden, gambarnya banyak mengungkat mengenai isu tentang China virus. Dan juga kasus-kasus mengenai anti-Asian hate di Amerika sudah sangat masif. Naiknya bisa berkali-kali lupa. Beberapa kali, kalau itu 100 persen, itu beberapa, 100 persen lebih dari itu yang sebelumnya. Jadi ini memang sesuatu yang layak kita dalami. Kenapa ini terjadi? Ada kompleksitas tertentu yang melingkupinya, sehingga ini membutuhkan satu diskusi yang mendalam, terutama dari sekian akademis. Dan ini juga sebuah-sebuah bersebut historis, Bapak-Ibu. Karena sudah ada dalam sejarah Amerika sejak lama. Mungkin yang paling kita ingat adalah Chinese Exclusion Act, salah satunya. Dan juga sebelumnya sudah ada penanda-penanda, atau peristiwa-peristiwa bahwa anti-Asian hate time itu sudah menjadi tren yang menyejarah di Amerika. Dan juga yang akan diangkat oleh kedua pembicara adalah masalah intertekstualitas. Intertekstualitas ras, gender, dan kelas. Karena tentu saja isunya ini tidak hanya isu masalah ras China saja atau ras Asia saja. Tapi juga ada isu perempuan di situ, ada isu kelas di situ yang memang harus dibawa ke permukaan dalam diskusi ini. Dan juga ini berkutikan bahwa people of color di Amerika itu masih dalam situasi, dalam kondisi yang vulnerable. Saat ini mungkin kelompok Asia, tapi berikutnya nanti bisa. Sebelumnya Black Lives Matter, terkenal dari belakang hitam. Mungkin nanti akan muncul fenomena di mana kelompok ras lainnya akan menjadi korban. Dan ternyata juga pandemik ini sifatnya multidimensional. Kita lihat, mempengaruhi sebaik secara dalam dunia kesehatan, juga ekonomi, kemudian juga hukum, juga wisata, dan juga di sini hubungan antara. Ternyata terpengaruh juga oleh pandemi yang sangat masif ini. Nah, kabar baiknya yang bisa sampaikan hari ini adalah bahwa Senat di Amerika Serda sudah meloloskan. Meloloskan anti-Asian hit time legislation atau bill. Yang kemudian akan diteruskan ke House, sehingga nanti Joe Biden sudah siap untuk menandatanginya. Jadi ini suatu karabah yang akan perbaiki. Dari fenomena yang negatif ini, ternyata sudah ada reaksi yang positif dari biasa Senat Amerika. Seperti itu kira-kira yang semacam gambaran yang akan kita sama-sama geluti dalam diskusi webinar pagi ini. Saya ingin menyampaikan sebagai Ketua Prodi KWA di SKSG bahwa nanti kami juga akan buka pendaftaran di gelombang 2 untuk masyarakat baru Prodi KWA pada level 2. Jadi, bila Bapak-Ibu, teman-teman sedang mencari kesempatan sudah lanjut, silakan dipertimbangkan dan dipikirkan. Juga di SKSG, Sekolah Kajian Strategi dan Global juga sudah nanti akan membuka pendaftaran di gelombang 2 untuk program S3. Jadi, kalau Bapak-Ibu sedang mencari tempat belajar, silakan dipertimbangkan juga. Baik, jadi acara kita ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Mbak Titin, dia seorang setiawati MSI. Beliau lulusan S1 dari Prodi Inggris, FIB UI. Kemudian lulusan dari KWA juga, dari Prodi Kami Seninggi Ini, Kajian Mila Amerika. Dan saat ini Mbak Titin ini adalah program, mahasiswa program S3, ilmu susah sastra, FIB. Dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan saat ini beliau adalah menjadi dosen. Dan pekerjaan beliau sehari-hari adalah dosen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, FIB, Universitas Arlangga. Jadi ini, dan baik dua pembicara maupun moderator, sama-sama mendalami American Studies dan juga mendalami Asian American Studies. Oke, jadi saya persilakan Mbak Titin untuk membimbing acara. Saya ucapkan selamat untuk Bapak-Ibu semua, teman-teman selamat menikmati acara diskusi yang sangat mencerahkan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bayu, atas sambutan yang hangat pada para peserta dan juga tentunya sudah mengantarkan pada topik yang akan kita geluti hari ini. Nah, sebelum kita menuju pada pemaparan materi, sebelumnya kita akan mengikuti dulu pemutaran video profil Prodi Kajian Mila Amerika, SKSG Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih. Amerika Serikat selalu memainkan peranan dominan dalam kancah global. Kami dari program studi Kajian Wilayah Amerika, SKSGUI selalu ingin mengkaji isu-isu politik sosial budaya terkait Amerika Serikat dan kawasan Amerika secara kritis, analitis, dan objektif. Memberikan informasi sekaligus analisa, KWA menawarkan sebuah peluang mengkaji Amerika secara mendalam. KWA memberikan saya insight yang begitu luas dalam melihat Amerika, mulai dari sejarahnya hingga perkembangan pop culture. Lalu, KWA juga selalu update mengenai info-info perkembangan dunia terkini dan isu-isunya juga selalu dibahas di kelas. Jadi, dapat menambah wawasan mahasiswa lebih luas lagi. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dan kritisi melalui diskusi yang ada di KWA. Dalam sektor politik, ekonomi, hingga budaya, Amerika Serikat menjadi negara yang begitu adidaya. Kenapa mereka bisa sebesar itu sampai sekarang? Itulah yang kami pelajari di Kajian Wilayah Amerika untuk bisa diaplikasikan di masa mendatang untuk Republik Indonesia. Dengan tugas yang termaktub dalam Tridharma Perguruan Tinggi, KWA ikut mencerdaskan sifitas akademika dan juga masyarakat luas. Bagaimana suatu bangsa itu dibangun, bagaimana sejarah suatu bangsa itu, baru saya dapatkan ketika saya kuliah di Kajian Wilayah Amerika ini. Memberikan pemahaman bagaimana Amerika terbentuk sebagai sebuah negara seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, saya pikir Kajian Wilayah Amerika ini dengan kurikulum yang sudah sedemikian baik memang patut menjadi pertimbangan ketika seseorang akan terjun di bisnis yang ada irisan-irisan dengan budaya atau kultur Amerika. Menciptakan iklim yang kondusif bagi mahasiswa-mahasiswa, termasuk alumni, untuk berkontribusi dalam hal ilmiah maupun dalam hal lainnya. Dengan dijalankannya Tridharma Perguruan Tinggi, KWA berhasil melahirkan ahli kajian wilayah yang bisa berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Saya sangat merekomendasikan alumni dari KWA ini untuk diserap di lapangan pekerjaan karena kemampuan analisisnya yang sangat tajam, terutama di sektor sosial, ekonomi, dan budaya. Karena inilah yang sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Kedepan memang isu-isu seperti ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan lebih lanjut di perusahaan. Saya sangat puas dengan kinerja dan cara kerja lulusan KWA yang ada di sini. Saya kira saya sangat merekomendasikan agar lulusan KWA ini bisa diserap di berbagai instansi, terutama instansi pemerintah agar supaya pengalaman baik kami di sini juga bisa dinikmati di berbagai instansi pemerintah lainnya. Membuka jalur pengetahuan bangsa Indonesia akan berhadapan Amerika untuk bisa digunakan membangun Indonesia. Kami ingin menjadi yang terdepan dalam mengkaji Amerika Serikat dan kawasan Amerika di Indonesia. Bergabunglah bersama kami, jangan ragu lanjut. Terima kasih telah menonton! Demikianlah tadi video profil dari Prodi KW Gajian Wilayah Amerika. Mungkin di antara peserta ada yang mungkin dari program Sarjana atau ingin melanjutkan ke magister di KWA. Mungkin sudah melihat bagaimana keunggulan KWA. Semoga akan semakin banyak nanti yang tertarik untuk melanjutkan studi di KWA. Atau mungkin juga para dosen bisa merekomendasikan para mahasiswanya untuk melanjutkan studi di KWA UI. Baik, kita sekarang akan lanjutkan ke acara inti. Tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta selama mengikuti acara berikut. Pertama, peserta wajib menjaga ketertiban umum selama acara dengan menonaktifkan mikrofon sementara sampai dengan host atau moderator memberikan izin. Selama menyimak materi yang dipaparkan para pembicara, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Bagi peserta yang belum dapat bergabung di Zoom, tidak perlu khawatir karena peserta tetap dapat mengikuti acara ini secara langsung di YouTube channel. Dan informasi ini mungkin dapat Bapak Ibu sampaikan kepada rekan-rekan yang masih mengalami kendala untuk bergabung di Zoom chat ini. Sedangkan nomor tiga adalah e-certifikat akan diberikan kepada para peserta yang terdaftar, hadir mengikuti acara hingga selesai, dan mengisi form daftar hadir serta tanggapan yang diberikan Panitia pada saat acara berlangsung melalui Zoom group chat dan YouTube live chat. Dan tautan untuk mengisi form kehadiran akan dibagikan sebelum acara ini berakhir. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke sesi pertama dari pembicara pertama kita, yaitu Teraya Parameta MA. Teraya Parameta adalah kandidat doktor di bidang American Studies and Ethnicity dan kandidat penerima graduate certificate bidang antropologi visual dari University of Southern California. Terang menerima gelar MA dalam bidang Asian American Studies dari San Francisco State University melalui Biasisa Fulbright dan Sarjana Humaniora Sastra Inggris dari FIBUI. Disertasi Tera yang berjudul tentatif Post-kolonial Paradise, Bali and the Politics of Imagination mengupas teori kolonial dan post-kolonial, ekonomi turisme, dan relasi kuasa antara sdibali setelah teror bom di tahun 2002. Pada Ibu Tera Parameta, saya persilahkan waktu 30 menit untuk menyampaikan paparan. Baik, terima kasih Mbak Kitin. Terima kasih semuanya atas kesempatan saya hadir di sini hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Tera Yoparameta. Seperti yang tadi sudah disampaikan, saya kandidat doktoral bidang American Studies and Ethnistry dari University of Southern California. Tetapi saya juga pernah mengajar di FIBUI, Sastra Inggris, dan di KWA UI. Jadi, senang sekali bisa kembali berbagi ruangan ini bersama pekan-rekan dan teman-teman semua dan wajah-wajah familiar. Baik, saya mulai saja. Judul presentasi saya Interseksionalitas dalam kasus penembakan perempuan Asia Amerika di Atlanta. Dan tujuan saya atau pemaparan yang akan saya berikan hari ini ada empat hal. Boleh ke slide berikutnya, Mas? Boleh ke slide berikutnya? Ya, ada empat hal yang saya akan paparkan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dasar-dasar beberapa teori ras dan interseksionalitasnya dengan gender dan kelas. Saya akan mengangkat satu pertanyaan yang akan saya coba jawab di presentasi saya. Apa saja teori ras yang bisa membantu kita memahami kekerasan yang dialami masyarakat Asia di Amerika Serikat? Yang kedua, saya ingin memaparkan pengalaman masyarakat Asia di Amerika Serikat dari segi sosio-historis secara spesifik. Saya melihat kasus penembakan di Atlanta. Jadi, sangat penting perspektif gender di sini selain perspektif pas. Saya mengangkat pertanyaan, apa hubungan sejarah imigrasi Amerika Serikat dengan keadaan masyarakat Asia di Amerika Serikat saat ini? Yang ketiga, saya ingin mengupas studi kasus penembakan di Atlanta seperti yang tadi saya sampaikan. Dan saya mengangkat satu pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari kasus penembakan tersebut? Lalu yang terakhir, saya akan fokus ke respon komunitas Asia di Amerika Serikat terhadap penembakan di Atlanta. Dan saya akan membahas mengapa membaca atau mencari narasi alternatif di AS menjadi sangat penting, terutama ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, seperti penembakan. Maaf, agak keputus. Saya sudah kembali sekarang. Bisa dengar suara saya? Sudah bisa, Mbak. Iya, bisa, Mbak. Oke, maaf ya. Agak keputus terkoneksinya, agak bagus. Boleh ke slide berikutnya, Mas? Oke, jadi saya akan mulai dengan yang pertama mengenai genealogi pemahaman ras di Amerika Serikat. Jadi, dalam American Studies, saya mengkategorikan menjadi dua teori-teori mengenai ras. Yang pertama, teori yang mulai ditinggalkan, dan yang kedua, teori yang populer dan terus berkembang. Yang mulai ditinggalkan itu ada dua, yaitu melihat ras sebagai sains murni. Dan ini adalah teori yang berhubungan dengan pengaruh Darwin, di mana mereka merihat ras bagi suatu hal yang biologis, ada esensinya, tetapi ini mulai ditinggalkan dan banyak dikritik karena dipercaya menghasilkan hirarki antar manusia dan hirarki yang menciptakan pemahaman bahwa ada civilisation yang, ada masyarakat yang civilized dan ada masyarakat yang unsivilized. Jadi, ini sangat dikritik, banyak saat ini, dan mulai ditinggalkan. Yang kedua, pemahaman ras yang mulai ditinggalkan adalah ras sebagai ilusi semata. Jadi, apabila kita pernah mendengar orang bilang, I don't see race, atau ada yang bilang, kita sebaiknya colorblind saja, itu bisa dianggap bahwa mereka sedang, dan mereka menggunakan pemahaman ras hanya sebagai ilusi. Jadi, orang yang menggunakan pemahaman ini dalam memandang hubungan antar ras di Amerika Serikat dan di dunia hanya mengakui satu ras, yaitu ras manusia, yang walaupun kelihatannya itu bagus ya, tetapi ada kritik, dikritik karena dianggap luput memahami keadaan sosio-historis yang mempengaruhi hirarki sosial. Dan yang kedua, luput memahami rasisme sebagai bentuk kekerasan yang nyata. Karena kalau memang ras itu hanya ilusi belaka, dan kalau memang I don't see race, dan kalau memang kita harus colorblind, kenapa kekerasan-kekerasan berbasis ras tetap ada. Jadi, itu yang menjadi penting di sini, kenapa pandangan ras sebagai ilusi mulai ditinggalkan. Yang masih populer dan terus berkembang, ada pemahaman bahwa ras adalah konstruksi sosial. Ini dipopulerkan oleh sosiolog Komi dan Winan tahun 1986. Dan bukunya berjudul Racial Formation Theory, spesifik membahas formation, racial formation di Amerika Serikat. Dan buku ini terus dicetak hingga cetakan ketiga tahun 2015 masih dibaca. Dan dianggap masih penting teori melihat ras adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh proses sosio-historis. Tetapi belakangan baru-baru ini kira-kira belum, kira-kira lima tahun terakhir mulai dikritik karena dianggap luput memahami faktor psikis atau inner self. Jadi, ras sebagai konstruksi sosial benar-benar menakankan proses sosio-historis. Tetapi luput melihat bagaimana menjadi ras tertentu itu tidak hanya proses sosial-historis. Tidak hanya proses yang berhubungan dengan masyarakat secara luas tetapi juga proses yang sangat terjadi di dalam diri. Penuh dengan renungan, penuh dengan rasa. Jadi, bagaimana merasa menjadi rasanya itu mulai digali dan dianggap teori rasyal tidak mampu mengangkat isu tersebut. Setelah itu, ada satu teori lagi yang berkembang juga dianggap sebagai respon terhadap racial formation theory, yaitu ras sebagai performativity. Jadi, performativity ini mungkin lebih populer bagi mereka yang mendalami bidang kajian gender dan seksualitas, karena performativity ini memang dipopulerkan oleh Judith Butler. Baru beberapa, baru satu dekade terakhir ini kira-kira para akademisi yang mendalami teori ras mulai bertanya apakah performativity juga bisa dilihat, apakah ras juga bisa dilihat menggunakan kacamata performativity. Dan ini juga penting karena Judith Butler sering dikritik walaupun sangat karyanya sangat fenomenal dalam kajian gender tapi dikritik karena Judith Butler sama sekali tidak membicarakan ras. Padahal nanti saya akan bahas betapa pentingnya melihat gender juga dari sudut pandang ras dan melihat ras juga dari sudut pandang gender. Jadi, ras sebagai performativity itu juga sebagai respon dari apa yang kita sebut affective turn dalam ilmu Homan Yora dan di affective turn ini seperti yang saya bilang kekecewaan terhadap racial formation theory tidak melihat sikis dan tidak melihat feeling itu di embrace jadi mulai banyak scholar yang bertanya seperti apa rasanya mengalami diskriminasi rasial jadi tidak hanya secara makro tapi benar-benar secara psikoanalisis seperti itu dan sebagai performativity percaya bahwa tidak ada kategori rasial yang ajak atau fix semua kategori-kategori itu tidak sekedar konstruksi tetapi justru sesuatu yang dibentuk melalui aksi performatif yang berulang dan berulang sehingga menjadi identitas tertentu jadi tidak penting kategori yang diciptakan masyarakat itu seperti apa tapi yang penting adalah bagaimana kita merespon terhadap kategori-kategori itu contohnya adalah karya dari advisor saya Dorin Kondo lalu juga ada penulis dan akademisi yang membangun teori mengenai viscosity of race bernama Arun Saldana boleh ke slide berikutnya mas nah kenapa melihat ras dan persinggungan-singgungannya itu penting disini saya akan mengingatkan kembali satu kata kunci yang mungkin Bapak Ibu disini sudah cukup familiar yaitu interseksionalitas interseksionalitas ini adalah kacamata analitis untuk memahami identitas privilege dan relasi kuasa dan pertama kali kata kunci ini dipopulerkan oleh ahli hukum dan feminis kulit hitam Kimberly Crenshaw tahun 1989 jadi sudah lama sekali tetapi sebenarnya kalau menurut saya dan kalau saya bisa berargumen interseksionalitas itu bukan sesuatu yang baru muncul tahun 1989 setelah Crenshaw membawa terminologi ini tahun 1851 sudah ada perempuan kulit hitam bernama Sojourner Cruz yang pernah berorasi Ain't I a Woman ketika dia mengkritik gerakan feminis yang saat itu didominasi oleh perempuan kulit putih kelas elite jadi disitu sudah ada kesadaran yang sangat interseksional bahwa menjadi perempuan saja tidak selesai begitu saja untuk membangun solidaritas tetapi perempuan kulit hitam sangat sulit membangun solidaritas dengan perempuan kulit putih dengan gerakan feminis saat itu yang masih privileging perempuan kulit putih kelas elite dan saat ini kalau kita lihat kembali ke budaya populer dan gerakan-gerakan aktivisme di dunia maya kata interseksionalitas ini sudah digunakan dengan sangat populer jadi tidak lagi di lingkungan akademisi tetapi tetapi dimana-mana saya sudah sering melihat dan interseksionalitas saat ini juga tidak hanya melihat ras dan gender dan kelas tetapi juga mulai mempertimbangkan aspek identitas lain seperti agama orientasi seksual disabilitas status kewarganegaraan usia bahasa asli dan lain-lain dan disini saya perlu mengklarifikasi salah pahaman yang sering muncul mengenai memahami interseksionalitas karena kadang-kadang banyak yang mengira bahwa ketika kita melihat pengalaman perempuan Asia misalnya atau perempuan kulit hitam itu dianggap sebagai double oppression oh sudah kulit hitam perempuan pula jadi double oppression oh sudah perempuan Asia imigran pula triple oppression jadi dianggap sebagai penambahan tetapi interseksionalitas itu tidak melihat status-status identitas ini sebagai kategori yang ditambah terus menerus tetapi justru sebagai aksis yang bisa bergerak jadi itu sangat tergantung bagaimana pengalaman individu bergerak di ruangnya masing-masing dan ketika mereka pindah ruang pindah lokasi geografis pindah lokasi sosial bisa semuanya berubah jadi ini saya mau sampaikan sebagai salah satu kata kunci untuk melihat sejarah imigrasi di AS dan kasus penembakan di Atlanta boleh ke slide berikutnya mas slide oke jadi setelah setelah membahas beberapa kata kunci dan teori-teori tadi saya mau beralih ke sejarah imigrasi terutama yang sangat relevan dengan kekerasan anti-Asia jadi sejarah kebijakan imigrasi adalah salah satu cara memahami bagaimana hubungan antaras dibentuk di Amerika Serikat dan perlu ditekankan di sini bahwa imigran Asia ke Amerika Serikat tidak muncul begitu saja tapi ada banyak faktor pendukung ada banyak faktor banyak efek sosial historis juga saya mengacu pada pemikiran Owi dan Winan dan Sangrish Information Theory bahwa ini tidak pernah lepas dari efek sosial historis dan di sini saya mau tekankan juga bahwa imigrasi Asia ke Amerika Serikat itu awalnya di abad 19 sangat dibutuhkan karena ada kebutuhan mencari buruh upah rendah nah di sini kita bisa lihat status kelas sejak dihapuskannya perbudakan ada kebutuhan mencari buruh upah rendah dan di mana mereka bisa mencari buruh upah rendah ini ketika perbudakan tidak boleh lagi dilakukan ya menciptakan cara-cara perbudakan perbudakan cara baru yaitu dengan kontrak yang bisa dibilang kontrak-kontrak yang bisa dibilang juga semacam trafficking human trafficking jadi itu juga terjadi selain itu ada kebutuhan buruh untuk membangun transcontinental railroad yang menyambungkan Amerika dari coast to coast east coast to west coast dan memang ada gold rush di California jadi banyak imigran dari Asia terutama dari China yang termotivasi gitu ya untuk mencari emas di California nah di sini ada beberapa tanggal penting atau maksud saya tahun penting yang menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan imigrasi yang terjadi di tahun itu ini tidak semuanya tentunya tapi saya hanya memilih yang relevan dan penting saja dan ini ada 1875 The Page Act 1822 Chinese Exclusion Act yang tadi Mas Bayu sudah bahas tahun 1917 ada ACA Thick Bar Zone tahun 1924 ada Immigration Act dan 1965 ada Immigration and Nationality Act oke di sini saya mau menekankan justru tahun 1875 The Page Act ini adalah kebijakan imigrasi yang dibuat untuk menolak kehadiran perempuan Asia di Amerika Serikat terutama perempuan dari China kenapa? karena ada paranoia terhadap prostitusi ada stereotip bahwa perempuan Asia itu adalah objek seksual yang submisif yang datang ke Amerika Serikat untuk bekerja sebagai prostitusi dan ini adalah stereotip yang terus merekat dan masih bisa kita lihat di banyak budaya populer di Amerika di Hollywood gitu ya dan sesuatu yang sangat sulit hilang karena ini dibentuk dari proses sosio-historis itu dan ini mungkin berhubungan atau bukan mungkin lagi ini sangat berhubungan dengan kasus penembakan di Atlanta jadi itu yang mau saya tekankan tapi selain itu penting untuk mengetahui sejarah imigrasi ini tahun 1988 Chinese Exclusion Act memang menolak imigran Tiongkok karena dianggap undesirable dan ada stereotip yellow peril yang mungkin nanti ke asli akan bahas lebih lanjut tahun 1917 ada Asiatic Bardsone yang memperluas perolakan imigran Asia jadi yang ditolak bukan hanya imigran Asia dari China dan Jepang saat itu tapi juga semua imigran yang dianggap oriental tahun 1924 mulai di berlakukan imigrasi legal dan naturalisasi proses naturalisasi tetapi berdasarkan kuota dan asal negara dan tahun 1924 ini yang punya kuota banyak tentu saja dari Eropa Eropa Barat Eropa Timur dan kuota untuk Asia itu sangat kecil karena dianggap ini imigran yang tidak diinginkan di Amerika Serikat padahal saat itu sudah banyak masyarakat Asia asal Asia yang bergenerasi-generasi tinggal karena mereka apa ya nenek moyangnya termasuk mereka yang membangun Transcontinental Railroad berjuang di civil war karena dibutuhkan sebagai sebagai soldiers dan orang-orang yang mungkin mengalami trafficking itu jadi baru tahun 1924 bisa menjadi imigran dan citizen yang legal tetapi kuota asal negara itu sangat sedikit untuk Asia tahun 1965 Immigration and Nationality Act berubah dan ini adalah efek dari civil rights movement civil rights movement yang kita tahu dikepalai oleh masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat tetapi juga ada solidaritas dari masyarakat Asia dan Amerika Selatan Tengah dan Selatan dan disini mulai menerima imigran bukan hanya dari Asia tapi dari tempat-tempat lain juga dalam jumlah terbatas tetapi tidak lagi berdasarkan negara jadi itu bedanya ya tidak lagi berdasarkan negara melainkan berdasarkan profesi berdasarkan reunifikasi keluarga dan asylum seekers sehingga menjadi lebih terbuka ini adalah tahun yang penting untuk imigrasi Asia di Amerika baik boleh ke slide berikutnya mas nah saya sekarang akan masuk ke studi kasus Atlanta Spa Shooting untuk yang kurang familiar dengan kejadian ini saya akan bahas sedikit beberapa fakta jadi ini terjadi tanggal 16 Maret seseorang bernama Robert Aaron Long usianya kalau tidak salah 21 dia membeli senjata lalu nyetir ke tiga tempat spa di area Atlanta di sana dia membunuh dia melakukan penembakan di active shooter dan dari penembakan itu ada 8 korban dan 6 diantaranya adalah perempuan Asia dan kenapa tiga spa masses parlor ini penting pertama ini adalah bisnis yang dimiliki oleh imigran Asia biasanya perempuan biasanya mempekerjakan perempuan dan yang kedua ketika ditangkap Robert Aaron Long menyatakan bahwa dia menembak menyasar tiga tempat ini karena merasa sebagai seks addict dia tergoda tempat-tempat ini dianggap sebagai sumber sumber dosa gitu ya jadi apa yang dia lakukan dia membeli senjata lalu menembak dan saya mau bahas sedikit soal dua headline ini headline yang di sebelah kiri ada judulnya Atlanta spa shootings husband of victim says he was detained by police for four hours after attack jadi ketika ada penembakan salah satu suami korban yang ada di lokasi sempat ditangkap oleh polisi karena disangka dia pelakunya perlu dicatat bahwa suami korban ini adalah person of color di headline yang di sebelah kanan ini mengenai polisi yang dikritik habis-habisan di Amerika Serikat kenapa karena dia menyatakan memberikan pernyataan ketika pelaku ditangkap dia memberikan pernyataan yang seolah-olah berempati terhadap pelaku penembakan menyampaikan bahwa oh he was having a bad day jadi semacam menormalisasi penembakan tersebut saya mencatat juga bahwa tidak ada tidak ada konfirmasi yang tidak ada konfirmasi yang jelas apakah spa ini memang plus-plus atau melayani melayani kebutuhan seksual begitu ya tidak ada konfirmasi yang jelas tetapi memang spa ini melayani couple massage jadi ada pasangan suami istri yang jadi korban karena mereka sedang berada di sana sebagai couple massage jadi ada nuansa bahwa tempat ini adalah tempat-tempat yang sensual tetapi apakah perempuan-perempuan yang menjadi korban apakah mereka pekerja seksual itu tidak ada pernyataan atau konfirmasi yang jelas baik dari pihak keluarga maupun pihak ofisial di sana kita hanya mendengar itu dari pernyataan si penembak boleh ke slide berikutnya oke jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan diskursus seperti apa yang ada di ruang publik jadi ada perdebatan publik apakah penembakan tersebut hate crime atau hanya sekedar hanya misogini atau seksisme karena pelaku mengaku sebagai seks pedik yang tergoda oleh keberan spa tersebut nah ini menjadi perdebatan yang sangat penting dan perdebatan yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak hanya bisa melihat hal ini sebagai masalah atau isu ras saja atau isu gender saja tetapi ada isu dan ras isu gender dan ras keduanya harus dilihat secara berdampingan dan ya satu opini yang saya pernah baca dan saya rasa penting ada juga pertanyaan memang kenapa misogini tidak dilihat sebagai hate crime jadi itu hal-hal yang penting dan menarik menurut saya untuk terus dipikirkan dan mungkin jawabannya tidak langsung muncul begitu saja tetapi membangun diskusi yang sangat hidup dan penting saat ini yang kedua Atlanta spa shooting ini terjadi di saat yang bersamaan dengan meningkatnya kekerasan anti-Asia di masa pandemi COVID-19 dan ini dianggap bukan suatu kebetulan jadi banyak yang menganggap bahwa ada keterkaitan antara meningkatnya anti-Asian hate crime apalagi sejak pandemi dan ada pengaruh Donald Trump juga yang terus-menerus membangun retorika anti-Asia anti-China terutama lalu dengan meningkatnya meningkat kekerasan lalu terjadi juga penembakan di spa di Atlanta dianggap bukan suatu kebetulan tetapi sesuatu yang dibangun oleh proses sosio-historis yang ketiga sejarawan dan ahli imigrasi di Amerika Serikat mengaitkan penembakan di Atlanta dengan Page Act tahun 1875 yang tadi saya bahas bahwa ini adalah kebijakan imigrasi tahun 1875 dimana perempuan dianggap sebagai perempuan Asia dianggap sebagai objek seksual submissive dan selalu berbahaya atau selalu menggoda dan ini adalah stereotip yang masih melekat terhadap perempuan Asia di Amerika Serikat dan dianggap sebagai stereotip yang juga memotivasi pelaku penembakan begitu berikutnya ini adalah kasus terakhir mengenai pentingnya representasi minoritas dan representasi perempuan yang menyeluruh dan manusiawi di media dan budaya populer walaupun kita sudah punya banyak representasi di Hollywood tetapi ternyata untuk menjadi untuk memiliki efek yang berarti dan mengurangi hitrem masih belum jadi ada diskusi bahwa masih penting dan masih terus masih diperlukan oke Mbak Titin terima kasih masih diperlukan representasi yang menyeluruh dan manusiawi lalu hadirnya juga diskusi publik mengenai pengalaman perempuan Asia yang bekerja di SPA jadi ini mengangkat interseksionalitas ras kelas gender karena perempuan Asia yang bekerja di SPA ini kebanyakan dari mereka adalah kelas pekerja yang mungkin tidak punya pilihan lain selain bekerja di SPA begitu dan munculnya narasi-narasi alternatif untuk melawan stereotip perempuan Asia boleh ke slide berikutnya mas nah disini kenapa saya ingin bahas pentingnya narasi alternatif yang kita lihat tadi banyak sekali narasi yang muncul dari media mengenai active shooters fokus sekali terhadap pelaku kekerasan fokus sekali terhadap betapa mengagetannya hal tersebut dan saya rasa itu sangat penting juga untuk diangkat tetapi kita sebaiknya tidak luput untuk melihat narasi-narasi yang lain kenapa narasi alternatif ini penting pertama menurut saya kita perlu memanusiakan manusia dan memanusiakan orang-orang yang menjadi korban di dunia yang kedua mengalihkan perhatian dari pelaku kejahatan ke korban keluarga korban dan penyintas menggoyahkan stereotip dan narasi singular lalu yang menurut saya juga penting ini saya mengutip Judith Butler dan David Eng dan Kazan Chen bahwa kedukaan dan melankolia itu bisa menjadi bentuk perlawanan Judith Butler pernah menulis Frames of War dimana dia mengatakan bahwa apa yang nyawa siapa nyawa mana yang ditangisi itu sebenarnya ada hubungan relasi kuasa dan politik di dalamnya apakah kita lebih menangisi orang-orang tertentu dibanding orang-orang lain itu kita bisa melihat apakah bagaimana nilai manusia disitu ada yang lebih dianggap valuable ada yang tidak terlalu dianggap valuable jadi dengan ada narasi alternatif datang dari keluarga korban disini yang menulis kisahnya di Govanni sambil berusaha menggalang dana begitu ya kalau kita kita baca narasinya itu menurut saya penting sekali karena disitu keluarga korban disini tidak hanya mencari uang tidak hanya menggalang dana tetapi juga menulis narasi alternatif mengenai kedukaan mereka dan itu menurut saya adalah bentuk perlawanan yang penting saya ingin mengakhiri dengan membaca kutipan dari tulisan Cynthia Dewi Oka penulis perempuan Chinese Indonesian American yang dengan sangat indah dan apik membahas pengalaman dan rasa perih serta indah juga menjadi perempuan Asia di Amerika dan ini berjudul My Mother's Pain Right now I yearn for my mother's fingers moving in deep rhythmic circles along the nape of my neck reading there what I am unable to articulate My mother and I rarely say I love you to each other and never in Indonesian but I know every freckle on her back I know how to kneed her shoulders when they are as hard as tires from long days of menial monotonous labor at the factory how to glide the heels of my hands across the constricted mass of tiny muscles below her neck alternatively pulling and rolling until its side open jadi disini kita bisa lihat tulisan Cynthia Dewi Oka bahwa apa yang dianggap mungkin dari perspektif masyarakat Amerika pada umumnya masas sebagai sesuatu yang sensual dan bahkan sinful dan harus dibinasakan menurut perempuan Chinese Indonesian di diaspora Amerika sebenarnya masas itu juga punya arti lain yaitu untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan disini juga kita bisa lihat betapa isu-isu bukan hanya gender tapi isu kelas disini diangkat heart aspires from long days of menial monotonous labor at the factory disini juga Cynthia Dewi Oka mengangkat bahwa hanya dengan masas inilah rasa sakit dan lelah sebagai kelas pekerja bisa diringankan boleh ke slide berikutnya mas ini slide terakhir saya ya jadi kenapa ini penting jadi ini menggoyahkan narasi dominon tentang pijat di Amerika Serikat seperti yang saya tadi bilang tidak lagi sebagai sesuatu yang seksual kotor layak dibunuh atau dibinasakan dan dari kacamata Cynthia Dewi Oka justru ini adalah narasi kasih sayang yang merekonsiliasi rasa sakit yang berkat pada tubuh perempuan Asia secara permanen dan narasi inilah yang menurut saya harus terus kita angkat ceritakan sebarkan dan ingat dalam respon perembakan seperti Atlanta spa shooting disini ada satu kutipan yang saya suka sekali disini di paragraf kedua we might as well go on saving ourselves and loving one another because so many of the wounds in our recent yet distinct histories as members of Asian diaspora have to do with our peoples being dispossessed of the right or capacity to do either the women who were enslaved in Atlanta had lives of their own independent of the fantasies of others I imagine that that many of us they wanted to raise their children play with their grandchildren cuddle their lovers gossip with their friends support their families here and abroad I am thinking about the way loss becomes the wind and the weight we do not know how to put down and the light that falls through the windows of our lives illuminating everything terima kasih terima kasih mbak Tara atas pemapan yang sangat menarik jadi kita tadi sudah belajar dari awal bagaimana secara dari teori-teori ras kemudian sedikit menyinggung tentang sejarah terhadap imigran Asia di Amerika kemudian juga kita terakhir melihat kasus yang terbaru terkait dengan anti-Asian hit crime di Amerika yaitu penembakan di Atlanta saya sebelum kita ke pembicaraan yang kedua saya ingin mengingatkan para peserta untuk bisa mungkin kalau ada pertanyaan baik ditujukan kepada pembicara pertama kedua atau kepada keduanya bisa mulai menuliskan di kolom chat dan nanti akan saya bacakan pada saat sesi diskusi baiklah kita sekarang akan berlanjut ke sesi pembicara kedua pembicara kedua kita adalah Astri Saraswati PhD dengan tema masyarakat keturunan Asia di Amerika dan biaseras dalam kesehatan Mbak Astri adalah pengajar di program studi Inggris dan kajian wilayah Amerika sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia Astri memiliki kepakaran di bidang kajian etnis dan migrasi di Amerika pasca perang dunia kajian perang dingin dan sastra dan budaya komunitas Asia di Amerika penelitian-penelitiannya mencermati kelindahan politik budaya dalam migrasi manusia dan barang serta Astri menamatkan studi S3 di bidang kajian Amerika di State University of New York at Buffalo dengan predikat Graduate with Distinction saat ini Astri menjabat sebagai ketua program studi Inggris dan mengajar kelas-kelas S1 dan S2 di bidang sastra dan budaya Amerika kritik sastra serta kajian ras, gender dan etnisitas kepada Mbak Astri saya persilahkan waktunya 30 menit terima kasih baik baik terima kasih terdengar ya Mbak Titin mungkin agak lebih keras agak lebih keras lebih keras lebih baik ya oke oke saya akan berusaha untuk bicara lebih keras lagi tadi emang ada sempat isu dengan audio baik terima kasih banyak Mbak Titin selaku moderator saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu sebagai ketua progi KWA di SKSGU Pak Martin Apang ketua ASI juga Pak Aswar sebagai wakil ketua ASI senang sekali bisa bersama dengan Mbak Tera kolega saya juga untuk bisa ada di sini dan bertemu di diskusi dengan teman-teman semua mengenai isu yang kita apa ya yang muncul akhir-akhir ini di Amerika baik jadi saya langsung mulai saja dengan presentasi saya presentasi saya saya beri judul Masyarakat Asia Amerika dan tubuh yang diliankan ini ke halaman pertamanya oke oke jadi cakupan paparan saya adalah mungkin ini melanjutkan atau melengkapi apa yang sudah dijelaskan dengan sangat detil oleh Mbak Tera ya mengenai ras konsep ras kajian ras di Amerika nah hari ini saya akan mencoba menyambung dan akan berdiskusi secara lebih detil mengenai stereotype yellow peril mungkin teman-teman sudah sempat dengar sedikit-sedikit atau tahu sedikit-sedikit mengenai istilah ini pandangan apa istilah rasis yang diberikan kepada masyarakat Asia di Amerika saya juga akan bicara mengenai bagaimana kita bisa memahami bias ras dalam wacana kesehatan masyarakat juga akan bicara sedikit agak mundur sejarah abad ke-19 dan saya akan mencoba berbicara mengenai relasinya dengan pandemi COVID-19 yang tadi yang seperti dibiasakan oleh Mbak Tera ini khususnya entah kenapa yang terjadi di Atlanta juga seiring dengan semakin tingginya keceratan terhadap masyarakat Asia di Amerika sejak muncul pandemi COVID-19 jadi ini hanya cuplikan kecil dari sejarah imigrasi yang saya akan bicarakan hanya cuplikan kecil dari sejarah imigrasi orang Asia ke Amerika dan tentunya nanti mungkin masih banyak yang masih bisa diskusikan dan saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu jadi dalam judul saya saya menggunakan kata lian yang merupakan bahasa Indonesia untuk kata other yang digunakan kata other dalam dikotomi us and other kata other ini digunakan dalam kajian postkolonial yang berarti mereka atau pihak yang dianggap other mungkin yang slide nomor 3 dulu Pak mengenai tujuan presentasi oke jadi saya akan menelisik stereotip yellow peril dari masa ke masa dan membicarakan kelindahan rasisme orientalisme dan tubuh dalam hate crime yang terjadi terhadap komunitas Asia Amerika ada dua bacaan yang saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman lihat dengan lebih detail jika ini merupakan bidang yang diminati yang pertama adalah buku Contagious Divide Epidemics and Race in Central Francisco Chinatown yang sebenarnya buku yang sudah tidak baru sebetulnya ditulis oleh Nayan Shah tapi semacam dilihat kembali hubungannya dengan apa yang sedang terjadi saat ini di Amerika buku yang kedua Fit to be Citizens Public Health and Race ditulis oleh Natalia Moulina jadi ini dua buku yang sama-sama berbicara mengenai ras, tubuh kesehatan masyarakat hubungannya dengan rasisme slide berikutnya tadi seperti yang sempat dijelaskan oleh Mbak Tera bahwa kenapa awal mula awal titik salah satu titik penting dalam sejarah yang membawa datangnya orang-orang Asia orang-orang dari China khususnya saya menggunakan kata China dalam arti Tiongkok yang sering kita pakai di dalam bahasa Indonesia jadi peran pekerja Tiongkok yang datang dari Tiongkok datang ke Amerika mereka sebenarnya sudah tiba sejak lama hingga di abad ke-19 sebagai pekerja intercontinental railroad atau jalur kereta api yang menghubungkan bagian timur ke bagian barat Amerika jadi kita bisa bayangkan panjangnya seperti dari Papua ke Sumatera begitu ya nah mereka pekerja-pekerja ini menghadang resiko tentu saja dalam pekerjaan mereka yang tadi sedelaskan oleh Mbak Tera digaji dengan amat rendah di saat yang sama pekerjaannya amat berbahaya karena keadaan alam yang harus diterobos juga sangat berbahaya banyak bahan peledak dan lain-lain dan saat itu dikenal bahwa karakter pekerja dari Asia atau karakter pekerja dari Tiongkok ini cenderung penurut mereka tidak banyak protes mengenai gaji karena saat itu pekerja bukan hanya pekerja minoritas bukan hanya dari China saja tapi juga ada dari Irlandia dan negara-negara Eropa lain nah dibandingkan dengan pekerja kulit putih pekerja dari Tiongkok ini cenderung tidak banyak protes mengenai gaji mungkin juga karena yang datang adalah laki-laki mereka tidak boleh datang dengan keluarga jadi gaji yang mereka terima mereka terima apa adanya untuk menghidupi diri mereka dan dikirim pulang oke nah yang terjadi kemudian kalau kita lihat slide berikutnya ketika proyek Intercontinental Railroad selesai pertanyaan besar di masyarakat khususnya di California karena ujung ujung dari proyek itu ada di sebelah di sebelah barat pertanyaan berikutnya adalah pekerja-pekerja ini sekarang akan bekerja di bidang apa begitu kalau mohon ke slide berikutnya dan semacam ada ketakutan bahwa pekerja-pekerja ini akan mengambil pekerjaan orang-orang kulit putih sehingga muncullah kampanye-kampanye yang menggambarkan imigran-imigran dari yang waktu ini secara rasis ini salah satunya gambar-gambar seperti ini berfungsi untuk mendemonisasi imigran dari China dan digambarkan buruh-buruh buruh laki-laki dari China memiliki baju gaya berpakaian yang berbeda di situ digambarkan ide rambutnya panjang dan seterusnya dan penggambaran mereka sebagai yang other atau yang lian tadi berbeda dan mengancam dan khususnya mengancam perempuan kulit putih karena ketakutannya diantara lain adalah bahwa mereka akan ya mengancam perempuan kulit putih melukai perempuan kulit putih jadi idenya adalah melindungi masyarakat kulit putih dari imigran tersebut dan perlu diingat bahwa demografinya saat itu memang imigrannya adalah pekerja buruh yang datang tanpa keluarga jadi kebanyakan adalah laki-laki seperti yang tadi disebutkan cara dengan sedikit populasi perempuan yang juga disteritifkan sebagai pekerja seks oke nah kalau kita lihat slide berikutnya tampaknya yellow peril ini kampanye penggambaran imigran Cina sebagai yellow peril ini juga muncul karena adanya tadi ya persaingan pekerjaannya antara kelompok pekerja dan dari ras-ras tertentu jadi gambar seperti ini juga menjadi bagian dari kampanye tersebut di sebelah kanan kita ada keluarga kulit putih kalau tidak salah ini Irish dalam ceritain dalam kampanye spesifik ini digambarkan pulang ke keluarga ada anak istri rumahnya cukup lawang satu rumah satu keluarga dan digambarkan secara kontras dengan imajinasi orang kulit putih tentang bagaimana pekerja yang kok hidup begitu yaitu berdesak-desakan satu kamar dihuni banyak orang dan mereka makan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan yang tidak dimakan oleh warga kulit putih gitu dan ada tulisan di bawahnya ini kenapa mereka bisa hidup dengan sekian sen per hari sementara pekerja putih tidak bisa dan ada juga ide religiositas disitu di atas pintu ada tulisan God bless our home sementara pekerja Asia digambarkan seperti seakan-akan tidak beragama poster ini menunjukkan bagaimana istilah yang peril peril bisa berarti permasalahan tapi juga bisa berarti penyakit dan memainkan imajinasi mengenai budaya pekerja Asia dan persaingan antar kelompok ini telah dipolitisasi karena kemudian orang-orang yang berusaha menjadi leader senat gubernur dan lain-lain di negara bagian-negara bagian tersebut melihat kekhawatiran ini lalu kemudian ikut menggaungkan pentingnya untuk menutup border menutup perbatasan dari masuknya pekerja putih sehingga hasilnya adalah Chinese Exclusion Law yang sangat fenomenal dari tadi disebut ya oleh Pak Bayu Mbak Tia juga saya sangat fenomenal bukan hanya karena dia mengekskrut melarang masuknya pekerja China ke Amerika tapi juga karena ini adalah undang-undang pertama di Amerika yang secara spesifik mentargetkan etnis bangsa dari negara tertentu dan dalam wacana ini yellow peril ini referensinya bukan hanya ke Asia sebagai sesuatu yang berbeda tapi juga ada ide mengenai cara hidup yang layak kebersihan religiusitas yang menjadi ukuran-ukuran tentang orang Amerika Americaness kalau kita ke slide berikutnya nah ini ada hubungannya dengan teori postkolonial ya mungkin teman-teman di social maniernya juga cukup kenal buku orientalism yang ditulis oleh Edward Said yang ketika dia melihat ilmu orientalism yaitu bidang ilmu yang berkembang di Eropa di abad 1819 dia mengkaji kebudayaan-kebudayaan atau kehidupan-kehidupan di Near East atau negara-negara atau peragaban-peragaban Timur Tengah Nah Said menemukan bahwa skolor-skolor intelektual orientalis ini dalam menggambarkan budaya Near East menggunakan istilah-istilah yang justru yang istilah-istilah yang menempatkan Near East sebagai kebudayaan atau bangsa yang lebih primitif tanda kutip kosong dan kultural gitu dan ini dikontraskan dengan kebudayaan Barat yang dianggap lebih berada jadi ada colonial gaze atau ada pandangan orientalis dalam memandang Timur dan yang digunakan oleh para orientalism ini sebagai outsider barat intelektual barat ketika mereka memandang kehidupan di negara-negara lain jadi stereotip-stereotip Timur sebagai yang primitif dan tidak berada ini yang kita kemudian bisa lihat gaungnya sepanjang kita berdiskusi oke berikutnya nah apa hubungannya dengan kesehatan masyarakat nah buku Nayansyah bicara amat betil mengenai bagaimana ras ikut berperan dalam ranah atau bidang kesehatan masyarakat dia meneliti momen-momen di dalam sejarah Amerika ketika terjadi sebuah pandemi dan itu dia membandingkan antara reaksi ahli-ahli atau staff-staff kesehatan masyarakat di abad ke-19 dengan reaksi mereka di abad ke-20 nah yang saya akan bahas adalah setengah bukunya yang pertama sebetulnya ketika dia membahas reaksi masyarakat di San Francisco ketika terjadi penyebaran penyakit cacara air smallpox saat itu jadi di 1876 sekitar 1.600 orang terinfeksi dan lebih dari 400 orang meninggal di dunia nah saat itu ada dia yang dilakukan oleh historian-historian sejarah-sejarawan adalah melihat transkrip-transkrip arsip-arsip dari staff-staff kesehatan publik kesehatan masyarakat tersebut dan mereka menemukan reaksi biasras dan oriental yang bekerja di dalam wacana-wacana tersebut begitu jadi ahli-ahli tersebut dilihat nama-namanya siapa saja dan selesai melihat Chinatown di San Francisco sebagai quote-unquote cesspool dilihat sebagai dalam tanda kutip menes atau sumber permasalahan dianggap sebagai inilah pusatnya dimana penyakit-penyakit tersebut ada begitu jadi Chinatown saat itu dianggap sebagai wilayah yang mengancam keseluruhan kota dalam arsip-arsip para staff kesehatan tersebut mereka melihat bahwa harus ada kontrol yang amat ketat bahkan salah satu staff kesehatan masyarakatnya berusaha untuk mengosongkan memiliki menuntut supaya dia punya otoritas untuk mengosongkan keseluruhan Chinatown semua orang dipindahkan atau di evicted dan itu kebijakan itu untungnya tidak diluluskan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak manusiawi nah yang dicermati disini bahwa ke public health institution kemudian berusaha melakukan kontrol dan mereka melakukan kontrol tahap warga yang keluar masuk Chinatown juga dalam naras-narasnya membicarakan mengenai bahaya Chinatown juga prejudis terhadap orang-orang yang tinggal di Chinatown jadi tadi isu-isu mengenai higienitas isu-isu mengenai kebersihan lalu pandangan Chinatown dibuat petanya sedemikian rupa ditunjukkan ini titik-titik berbahayanya dan seterusnya lalu ada bahasa-bahasa yang amat prejudis terhadap kehidupan Chinatown itu sendiri nah yang agak bermasalah dalam hal ini yang bermasalah dalam hal ini adalah Chinatown digunakan sebagai alat kontrol terhadap kesehatan publik masyarakat yang lebih luas diciptakan rasa takut terhadap Chinatown dan sementara itu kehidupan atau well-being dari orang-orang yang di Chinatown itu sendiri tidak menjadi perhatian mungkin kita bisa ke bagian berikutnya slide berikutnya jadi ada pandangan orientalis yang bisa dicermati dalam dalam praktek dalam penetrasinya di wacana-wacana lain termasuk kesehatan publik dan kesehatan masyarakat ini ada sebuah apa cover gitu ya dalam koran saat itu di San Francisco tahun 1882 yang menggambarkan ada seperti tiga makhluk gaib begitu tulisannya smallpox leprosy dan saat itu juga terjadi apa namanya wabah pes juga jadi untuk menggambarkan ketakutan terhadap penyakit tapi yang ditakutkan itu adalah bahwa penyakit itu akan menyebar ke kota bukan dan ada makhluk-makhluk gaib yang kental imaji-imaji ketimurannya ini jadi ketakutan terhadap penyebaran penyakit itu menjadi sangat dominan bahwa ketakutan itu menyebar pusatnya ada di Chinatown dan itu menjadi lebih penting dibandingkan diskusi untuk menyelamatkan nyawa mereka-mereka yang tinggal di Chinatown itu sendiri jadi yang dampaknya terjadi adalah kontrol terhadap Chinatown stereotip-stereotip yang dikenakan terhadap pekerja rumah tangga yang pulang-pergi dari Chinatown mungkin bekerja di keluarga kulit putih juga ketakutan terhadap bisnis binatu bisnis makanan di Chinatown yang juga turut men-support kota Los Angeles saat itu jadi disini kita lihat antara persinggungan tiga hal ini ras kesehatan masyarakat dan oriental gaze yang tetap bekerja dan kelindar di antara ketiganya nah ini kemudian berdampak ke di slide berikutnya kita bisa melihat dampaknya ke pandangan terhadap imigran Asia secara keseluruhan di pesisir barat ada sebuah entry point untuk imigran yang akan masuk yaitu Angel Island nah di di pulau ini ada seleksi yang ada interogasi dan seleksi yang sangat betil terhadap imigran-imigran terutama terhadap imigran dari Cina bahwa ada medical examination yang lebih detil dilakukan terhadap masyarakat atau pendatang dari Cina dibandingkan dengan examination medis yang dilakukan terhadap orang yang datang dari negara lain begitu oke sumber dari gambar ini adalah buku Angel Island Immigran Gateway ditulis oleh Erika Lee dan Judy Young oke slide berikutnya dan kenapa ya mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih kita harus membicarakan kesehatan wacana kesehatan masyarakat sedemikian detailnya begitu karena ketika kita membicarakan institusi medis kita memahami wacana tidak hanya wacana mengenai kesehatan masyarakat tapi wacana mengenai tubuh tubuh orang Amerika yang ideal menurut pandangan masyarakat ketika itu jadi memahami apa yang wacana-wacana pandangan-pandangan ideologi yang digunakan oleh para pekerja kesehatan yang berusaha meregulasi masyarakat mengontrol penyakit saat itu membantu kita untuk bisa memahami bagaimana sistem sosial politik sebenarnya saat itu beroperasi dan ternyata dia beroperasi tetap dengan sistem inklusion dan inklusion ada yang dirangkul ada yang diperbolehkan masuk dan ada yang dieksklud gitu ya bahwa Chinatown disisihkan dianggap sebagai cesspool itu menunjukkan exclusion yang dilakukan terhadap bangsa kulit putih terhadap imigran orang komunitas Asia di Amerika saat itu dan ini berdampak tidak hanya di peraturan kesehatan yang berlaku karena kan petugas kesehatan sering-sering juga punya otoritas ya untuk menentukan siapa yang boleh sekolah sekolah di mana dan seterusnya tempat tinggal yang layak siapa yang harus dievicted siapa yang harus dikeluarkan dari apartemen dan lain-lain tapi juga berdampak pada segregasi tempat tinggal ini ada kutipan dari Nayan Syah yang kalau saya bisa bacakan di sini health discourse and policy concerning the problematic Chinese or oriental body revealed how whiteness and white identity is performed jadi bahwa whiteness bukan hanya sekedar oh memang memang ada begitu ya dominasi whiteness dalam asyarakat Amerika dalam zaman tertentu tapi kita melihat bagaimana itu beroperasi bagaimana itu bekerja these definitions of racial identity and embodiment also gave racial boundaries to social space and geography bahwa akhirnya ada lingkungan-lingkungan tertentu yang kemudian mensegregasi secara tidak yang membatasi tempat tinggal seseorang bahwa kemudian yang Asia tinggalnya di sini yang black American tinggalnya di mana dan Latinx American tinggalnya di mana itu secara tidak langsung merupakan akibat dari wacana-wacana kesehatan masyarakat juga kutipan lain dari Natalia Molina health and hygiene norms increasingly became standards of Americanness and health officers help determine who was considered part of the body politics jadi memcermati bagaimana institusi kesehatan bekerja membantu kita memahami bahwa American culture yang dipahami saat itu sebenarnya seperti apa dan ternyata American culture dan American citizenship keluarga negara dalam hal ini ternyata tidak hanya berdasarkan tempat tinggal saja tempat atau tempat lahir saja bukan hanya karena lahir di Amerika maka otomatis langsung dianggap secara Amerika ya iya secara legal tapi atau bukan hanya ditentukan lewat bahasa yang bisa dia kuasai tapi juga ada pandangan-pandangan mengenai kesehatan kebersihan tubuh yang dipercaya saat itu dan sering-sering perspektif mengenai kesehatan kebersihan itu adalah perspektif Eropa dan Christianity yang dipakai dalam salah satu diskusi saya dengan mahasiswa ada mahasiswa yang menemukan bahwa kebiasaan orang Asia yang saat itu mandi dengan cukup sering dianggap sesuatu yang aneh begitu oleh orang kulit putih jadi jadi disitu berarti menunjukkan bahwa ada standar kebersihannya itu yang digunakan adalah standar orang Eropa oke kalau kita ke slide berikutnya oke dan saya agak kembali juga ke Chinese Execution Act yang tadi saya sebutkan dan seperti tadi Mbak Tera sebutkan akhirnya Chinese Execution Act ditinggalkan begitu ya dan sebenarnya itu juga berubah kebijakan imigrasi ini berubah sejarah dengan kepentingan negara di hubungannya dengan keluarga negara yang saya sebutkan jadi 1943 ketika mulai ada perang dan Amerika melihat pentingnya untuk menjadikan Tiongkok sebagai ally gitu mereka mengeluarkan Magnuson Act atau juga disebut sebagai Chinese Exclusion Repeal Act yang akhirnya memperbolehkan imigran China masuk tapi dibatasi kuotanya itu hanya 105 orang per tahun gitu jadi itu ada kepentingan politik di sana tentu saja yaitu karena kondisi perang dan lain-lain 1965 dengan National Immigration Act Chinese Execution Act atau semua perhitungan kuota untuk imigran tidak lagi digunakan jadi imigran boleh masuk dan tidak ditentukan berdasarkan pembatasan kuota dari negara apa lantas hanya boleh berapa orang yang masuk tapi preferensi diberikan kepada anggota keluarga dari imigran yang sudah ada serta yang sudah tinggal di Amerika juga preferensi diberikan kepada imigran dengan keahlian tertentu dan ini mengubah demografi dari yang tadinya Asian laborer pekerja buru kasar menjadi imigran yang berkeahlian atau white collar worker nah dengan sejalan dengan itu terjadi perubahan stereotip juga terhadap orang Asian American mungkin kalau ke slide berikut ya yang muncul kemudian adalah stereotip yang kita mungkin juga sering kenal yaitu model minority ya ini sebenarnya dimulai dari tulisan William Peterson seorang sosiolog dan ketika dalam artikelnya dia bercerita mengenai kesuksesan imigran keturunan Jepang di Amerika dan ini menjadi awal mula stereotip model minority sekitar tahun 1980 semacam ada boom gitu ya di media-media tentang penggambaran-penggambaran komunitas Asia Amerika yang dianggap sukses yang pintar di sekolah pintar matematik dan lain-lain nah Time Magazine ikut termakan dengan stereotip tersebut gitu kalau tidak salah mungkin ada ada artikel yang lebih baru yang berusaha membicarakan ini dan semacam mendiskusikan artikel di Time Magazine yang juga mengkritisi bagaimana mereka dulu sempat salah langkah gitu mempercayai dan melihat bahaya dari stereotip model minority nah tulisan William Peterson berbicara bagaimana komunitas keturunan Jepang di Amerika sangat sukses di agrikultur di sekolah menjadi model citizens gitu ya untuk di Amerika tapi yang terjadi adalah kalau kita ke slide berikutnya stereotip model minority ini digunakan atau berdampak ke apa ya menciptakan ketegangan atau menjadi alat ukur untuk migran-migran ras lain di slide berikutnya jadi bagian bagian dari perkataan William Peterson adalah yang kutipan cukup panjang ini jadi dia semacam mempertanyakan ini ada minoritas etnis Jepang Amerika yang saat Perang Dunia dipindahkan ke internment camp karena dicurigai sebagai mata-mata ya setelah terharber tapi mereka bisa hidup dengan sangat baik thriving dan ini mempertanyakan mengapa minoritas-minoritas ras lain tidak bisa tidak bisa melakukan hal yang sama begitu jadi disini lewat model minority stereotip model minority ini seperti ada pertanyaan kalau Japanese American bisa mengapa yang minoritas lain tidak bisa dan fungsi narasi ini kemudian walaupun mungkin bukan itu maksud dari Peterson ya digunakan banyak orang untuk menekan ras minoritas lain padahal tentu saja ada sistem represi yang amat berbeda sejarah berbeda yang dimiliki oleh masing-masing ras minoritas belum lagi perubahan undang-undang dan kepentingan yang memang mengubah demografi imigran Asia yang masuk ke Amerika dari yang tadinya pekerjaan kasar menjadi orang-orang yang menfasar pekerjaan-pekerjaan white color gitu oke jadi ini menunjukkan bagaimana menunjukkan bagaimana yellow peril maupun middle minority tetap menjadi stereotip atau cara cara yang digunakan oleh sistem politik dan sosial untuk melihat atau untuk menjadikan Asian immigrant sebagai lian kalau tidak masalah yang sangat berat yaitu permasalahan kalau tidak sumber permasalahan atau yellow peril mereka dianggap model minority yang gunanya kemudian juga untuk merepresi ras minoritas lain nah kalau saya boleh ke slide berikutnya saya akan berpindah sedikit ke apa sebenarnya hubungan berbicara mengenai abad 19 dan semua stereotip-stereotip ini dengan pandemi COVID yang sekarang sedang terjadi nah slide berikutnya nah ini saya melihat ada beberapa hal yang agak berbeda ya tapi patternnya agak mirip yaitu mungkin kita harus kenali juga memang hubungan Amerika dan Tiongkok di masa pemerintahan Trap diciptakan atau dibicarakan sedemikian lupa seperti antagonistik ya saya juga tidak tidak bilang bahwa oh berarti pemerintahan hal yang sebelumnya tidak seperti itu tapi yang muncul di media dan seakan-akan menjadi lebih diamplifikasi oleh media dan politis saat itu bahwa hubungannya adalah Amerika versus Cina Amerika versus Tiongkok ada isu trade war juga menyebutkan Tiongkok sebagai alasan mengapa warga Amerika kehilangan pekerjaan itu kan salah satu retorik yang dipakai oleh politisi saat itu di pemerintahan Trap saat itu nah di saat yang sama juga ada peran orientalisme juga memandang Asia sebagai yang lian begitu yang tadi saya sebutkan model minority yang sudah di dalam di dalam Amerika sendiri model minority sudah memisahkan komunitas yang satu dengan komunitas yang lain juga minimnya pengetahuan mengenai Asia dan kehidupan dan sejarah imigren Asia karena konstruksi ras di Amerika dominan seakan-akan black and white gitu jadi sejarah cerita narasi mengenai Asians sedikit gitu ya dan itu dan ada dua hal ini menurut saya amat berperan ketika akhirnya ada pandemi COVID muncul di slide berikutnya saya menunjukkan bahwa dalam pandangan terhadap COVID pun juga dan apa yang terjadi di Tiongkok kita juga masih melihat bias-bias orientalis tadi ya misalnya di beberapa headline yang saya temukan finding coronavirus patient zero and a guilty bad gitu berita-berita judul-judul headline-headline yang bobas banyak cerita-cerita yang investigative report datang ke Wuhan the ground zero gitu misalnya pandangan-pandangan yang orientalis melihat Asia sebagai yang lian berbeda sumber permasalahan itu tetap ada gitu sementara politisi bicara mengenai China needs to be more open dicurigai negara ini menyembunyikan informasi datangnya virus bukan dari animal market tapi dibuat begitu ya di laboratorium lalu ada WHO report yang raporan WHO yang melawan hal tersebut dan seterusnya dan ini kemudian merambah juga tidak hanya ke Tiongkok tapi menurut saya menemukan pandangan terhadap Asia secara umum dan itu yang terjadi dalam hate crime ketika tidak bisa dibedakan lagi mereka tidak tidak membedakan lagi pelaku kejahatan tidak membedakan lagi yang Asia yang sedang ditargetkan itu apakah dari Tiongkok Vietnam Thailand Indonesia dan lainnya ini ada salah satu judul tentang where bets are no still on the menu if no longer the best seller bicara mengenai pasar pasar basah perdagangan binatang di Indonesia begitu nah ini saya akan menutup dengan slide terakhir berikutnya mengenai bagaimana pandangan orientalis tetap bekerja dalam wacana COVID ini slide berikutnya Pak dan ini agak saya berusaha saya berusaha berpikir ya ini sebenarnya indikasi apa atau pertanda apa gitu dan saya teringat pada konsep yang ditawarkan Lisa Lowe seorang sejarawan Ethics Study Scholar dalam bukunya Immigrant Acts jadi setelah menelisik semua perilaku semua kebijakan yang diciptakan pemerintah Amerika untuk mengontrol dan menamai Asian Americans yang komunitas Asia tinggal di Amerika lo sampai pada kesimpulan bahwa komunitas Asia di Amerika itu dianggap sebagai perpetual migrant tidak peduli sudah lahir di situ bicara bahasa Inggris dengan pasti dan seterusnya mereka seperti terus-menerus selalu berada dalam posisi sebagai migran sebagai orang luar sebagai foreigner within kata-kata yang digunakan dia selalu diekskusi oleh sistem dianggap berbeda dan dibuat berjarak dari apa yang dianggap sebagai national culture atau tadi Molina menyebutkan dianggap berjarak dari apa yang dianggap sebagai American-ness lo membicarakan mengenai di satu sisi komunitas Asia di Amerika dirangkul dari segi pasar dianggap sebagai tenaga kerja yang berkaitan namun terus-menerus dibatasi dalam berbagai hal terutama yang diteliti lo adalah kebijakan keluarga negara jadi ide mengenai foreigner within menurut saya yang kemudian memicu seperti yang tadi Mbak Kera sebutkan apa yang terjadi di Atlanta menjadi korban penembakan lalu dianggap ada perkataan oh it's just a bad day seperti seakan-akan nyawa orang-orang yang menjadi korban itu dispensable karena dianggap foreigner not truly part of the American people jadi mungkin saya akhiri di sini terima kasih terima kasih atas peparan yang sangat menarik jadi kita tadi melihat bagaimana sebenarnya dalam masyarakat Amerika yang black and white itu sebenarnya Asia itu letaknya biasanya diletakkan di tengah-tengah mereka dalam posisi in between di satu sisi mereka dianggap model minority sesuatu yang sangat positif meskipun tidak selalu positif mereka digunakan untuk menekan komunitas yang lain bahkan sekarang pun mungkin dirasakan menekan bagi komunitas Asia-Amerika sendiri karena tidak semua orang Asia itu misalnya pintar matematika atau selalu menjadi dokter atau insinyur jadi mereka yang tidak berprestasi di bidang-bidang itu menjadi tertekan terbebani sementara di sisi lain mereka juga selalu dianggap perpetual foreigners misalnya nah mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara tadi saya percaya bahwa para peserta ini sudah memiliki banyak pertanyaan yang ingin disampaikan dalam diskusi mungkin kita bisa lihat dulu ada dua pertanyaan yang mungkin saya lihat pertanyaan pertama dari dua-duanya dari Pak David Tairas terkait sejarah imigrasi di Amerika menunjukkan bahwa ras minoritas baik Afrika Amerika Asia Amerika maupun Hismanik mereka dianggap oleh kaum kulit putih hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan nah mungkin bisa dijawab oleh keduanya atau langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi terjadinya pergesekan ras di Amerika karena ras minoritas sering dianggap ancaman tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Mbak Tera dan Mbak Astri ya bagaimana Asian American ini selalu dianggap sebagai ancaman bagi kaum kulit putih silahkan mungkin siapa Mbak Tera atau Mbak Astri dulu boleh saya akan coba jawab terima kasih atas pertanyaannya saya mau kembali lagi ke penulis Chinese Indonesian American Cynthia Oka disana dia juga menulis there is no panacea jadi tidak ada tidak ada obat yang bisa dengan dengan mudah menghapus semua permasalahan rasial di Amerika dan langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil itu juga tidak semudah itu dijawab dan oleh banyak ahli kebijakan publik ahli ahli bidang ras dan American Studies tidak ada yang punya tidak ada yang punya jawaban yang sangat spesifik ya tetapi hampir semuanya biasanya setuju ketika kita bicara soal stereotip yang berhubungan dengan ras hampir semuanya setuju bahwa kita perlu lebih banyak narasi yang memanusiakan dan menggoyahkan stereotip-stereotip yang sejarahnya panjang begitu jadi saya akan kembali lagi ke situ bahwa penting sekali untuk menceritakan kehidupan nyata yang yang kompleks seperti membaca postingan GoFundMe dari keluarga korban itu sebenarnya langkah yang kelihatannya sepele tetapi menurut saya ada kekuatan politik yang besar begitu karena dari membaca narasi keluarga korban saja kita bisa tahu bahwa korban penembakan di Atlanta misalnya mereka tidak sekedar angka tidak sekedar statistik tapi benar-benar manusia yang nyawanya hilang karena keadaan sosio historis yang sudah sangat gelap dan pahit begitu ya jadi kalau ditanya langkah-langkahnya apa saya akan kembali ke situ memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang manusia manusia yang terlibat secara langsung semuanya pasti kompleks untuk berangkat dari situ bahwa semuanya pasti kompleks dan berusaha untuk lebih memahami saja sudah menjadi suatu hal langkah yang tepat menurut saya atau bergerak ke arah yang tepat mungkin Mbak Asri bisa tambahin saya setuju sih dengan apa yang disebutkan Mbak Tera ya maksudnya tadi karena memang diskusi mengenai ras di Amerika dominan diskusi mengenai black dan white gitu kita sering lupa buat berpikir atau melihat pengalaman bukan native latinx dan juga asian di tengah diskusi di tengah polaritas black and white itu karena salah satu hal yang misalnya yang dibingungkan gitu kan ketika orang Asia berada dalam mengalami rasisme juga lalu tempatnya dimana seakan-akan harus memilih salah satu gitu untuk mendekatkan diri ke black atau mendekatkan diri ke white gitu which is harusnya kan bukan keduanya gitu ya tapi mencari tempat posisi buat komunitas diri dan saya setuju bahwa salah satu solusinya adalah mulai membicarakan mengenai pengalaman Asian American dengan lebih banyak mungkin banyak diantara orang-orang Amerika sendiri yang mungkin belum terlalu mengetahui bahwa ada yang namanya 1882 Chinese Exclusion Act what does that say about their community about their people gitu kan jadi sejarah-sejarah dan narasi-narasi mengenai apa yang terjadi di Angel Island tentang apa yang dialami di internment camp dialami oleh Japanese American itu semua perlu didiskusikan dengan lebih sering gitu sehingga ras-ras minoritas lain termasuk juga white American lebih melahami pengalaman Asian American people gitu sih baik Mbak Asri dan Mbak Tera terima kasih kita akan beralih ke pertanyaan kedua ini masih dari Pak David mungkin tapi lebih dikaitkan dengan imigran Indonesia jadi ketika imigran Indonesia ke Amerika sebenarnya kan sudah ada sentimen anti-Asia karena imigran Indonesia pastinya datang setelah imigran Cina dan sekarang diperparah dengan pandemi dan adanya mungkin dari perkataan Presiden Trump misalnya dalam tweetnya ada Chinese virus Wuhan virus kum flu dan sebagainya nah pertanyaannya adalah bagaimana perspektif ras kulit putir terhadap imigran Indonesia atau diaspora Indonesia di sana apakah mereka juga sama dianggap sama dengan diaspora Cina di Amerika atau bagaimana ya mungkin Mbak Asri bisa mungkin itu juga agak agak peralaman individu per individu mungkin beda ya saya tidak bisa menggeneralisir atau mensimplifikasi menjadi satu atau dua pengalaman saja begitu tapi kalau saya melihatnya tergantung siapa yang melihat ya maksudnya mungkin kalau dari tulisan yang tadi diangkat Mbak Tera mengenai Chinese Indonesian American dia membawa identitas Asianya maksudnya mungkin karena sebagai Chinese Indonesian pengalaman Chinese Indonesian dengan Indonesian American juga berbeda karena pandangan sempit mengenai Asian immigrant dan how Asian immigrant itu mau tidak mau itu juga terjadi di Amerika kalau menurut saya jadi semacam ada semacam simplifikasi Asian American itu seperti istilah yang amat luas yang lumping together apa ya menjadikan satu pengalaman Vietnamese American Indonesian American Malay American lalu Indian American juga merasa termasuk dalam dalam kategori tersebut walaupun mungkin dalam diskusi kebanyakan gak semua orang melihat Indian American atau Sikh American sebagai Asian American jadi Asian American juga merupakan kategori yang agak yang sangat kompleks yang ketika kita lihat atau digunakan dia seperti menggabungkan mereduksi pengalaman pengalaman rumit berbagai macam migran American imigran Asia di Amerika karena pengalamannya Vietnamese American berbeda dengan pengalaman Chinese American pengalaman Indonesian American juga berbeda begitu sebagai jumlah yang jauh lebih sedikit ya dibandingkan Chinese American dan Vietnamese jadi saya tidak punya jawaban sederhana mengenai hal ini tapi itu amat tergantung pada siapa yang memandang dan tapi yang lebih penting menurut saya adalah usaha untuk berbicara mengenai pengalaman Indonesian American yang mungkin yang pastinya amat berbeda dengan komunitas Asian American lain begitu baik kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya terkait dengan dari pertanyaan dari Pak Bayu terkait dengan meningkatnya anti-Asian head crime di Amerika ini apakah ada kaitannya dengan aspek politik yaitu adanya ketakutan akan the rise of China di kancah global yang juga sering didengungkan oleh Trump mungkin bisa dijawab dulu oleh Mbak Mbak Asri atau Mbak Terra oke pertanyaan Pak Bayu ya mengenai apakah anti-Asian hate crime di Amerika juga disebabkan oleh ketakutan akan rise of China di kancah global saya sendiri belum melihat wawancara atau orang-orang pelaku kekerasan tersebut begitu ya apakah memang itu karena termakan pesan-pesan negatif atau diskusi negatif mengenai rise of China gitu menurut saya tapi kalau saya boleh menurut saya kita harus telisik lagi begitu ya narasi atau apa sebenarnya yang menjadi Asian hate crime itu kalau menurut saya penyebabnya macam-macam kalau tadi yang Mbak Terra sebutkan mengenai shooter di Atlanta seperti itu ada juga ketakutan terhadap orang Asia sebagai pembawa virus itu mungkin ketakutan abah berbeda dari rise of China di kancah global kalau saya tapi yang saya juga cermati antipati terhadap Asia juga muncul karena ketakutan tadi ya saya melihatnya pattern yang sama yaitu berubut pekerjaan tadi ketika permasalahan pengangguran di Amerika disalahkan ke negara lain ide bahwa pabrik-pabrik di Amerika pindah karena mereka semua memilih berada di China itu kan salah satu hal yang digaungkan oleh Trump ya jadi seperti jadi negara ini disalahkan untuk permasalahan domestik yang ada di negara di Amerika sambil di saat yang sama tidak melihat atau mendiskusikan sistem kapitalisme global capitalism yang juga sebenarnya bekerja dan menyebabkan perpindahan pabrik-pabrik tersebut dan menyederhanakan masalah jadi menurut saya ada beberapa gelombang bahwa antipati terhadap China itu ada lalu ketika COVID terjadi kemudian bergeser ke masalah kesehatan lalu yang terjadi di Atlanta berbeda lagi gitu dan semuanya yang saya pahami sedang melalui penyelidikan jadi mungkin kita juga bisa skeptis juga sebenarnya apa yang terjadi di situ apakah jadi saya tidak kita harus melihat permasalahannya melihat permasalahannya dengan lebih cermat dan melihat beberapa motif sekaligus yang mungkin sebenarnya sekarang sedang terjadi mungkin Mbak Terjara ada yang terjadi ya terima kasih Kak Astri aku tambahin sedikit ya yang tadi sudah disampaikan Kak Astri sudah sangat jelas tapi kalau boleh aku tambahkan yang bisa kita lihat hubungannya dengan Trump adalah retorika yang digunakan Trump itu selalu membutuhkan public enemy jadi selalu membutuhkan musuh bersama untuk menggalang dukungan kebijakan-kebijakan politik di saat itu jadi itu juga saya lihat di sini animosity terhadap China bukan hanya karena melihat kebetulan-kebetulan spesifik yang bisa membantu retorika Trump itu mungkin ini lebih terkait juga dengan yang pertanyaan sebelumnya pertanyaan dari Pak Aswin masih terkait dengan Asia itu kan ada membaiknya ekonomi keturunan Asia di Amerika apa ada hubungannya dengan ini sehingga muncul kekhawatiran dari kalangan White Anglo Sexed Protestan yang tidak sudi melihat makin banyak orang Asian American yang berhasil bagaimana menurut pendapat Mbak Tera dan Mbak Asri terima kasih Mas Alswin atas pertanyaannya kalau menurut saya kita tidak boleh terlalu cepat berasumsi bahwa keadaan ekonomi orang Asia di Amerika itu membaik mungkin ada beberapa yang baik sebagian yang baik tetapi kategori Asia seperti yang tadi Pak Asri sudah sampaikan itu seringkali jadi lump together padahal di dalamnya mungkin ada kategori-kategori lain seperti refugee dari Asia atau negara yang masih masih sangat sampai saat ini sangat kesulitan secara ekonomi begitu jadi kalau kita melihat mungkin karena keadaan ekonomi membaik itu adalah bagian dari model minority jadi walaupun ada ada grafik yang memang menyatakan itu tetapi kita juga harus apa ya cermat dan kritis bagaimana pemahaman bahwa keadaan ekonomi membaik itu dibentuk dari stereotip model minority dan kalau menurut saya sangat sulit untuk langsung mengambil kesimpulan bahwa semua orang Asia itu keadaan ekonominya membaik karena sebenarnya kategori Asia itu kan kategori yang kompleks South Asian seperti Kak Asri tadi bilang kadang tidak dianggap Asians kadang dianggap Asians lalu South Asian bahkan tidak dibayangkan sebagai Asians jadi kalau kita mengacu pada perspektif masyarakat putih yang mereka anggap Asians itu biasanya hanya East Asians dari China dari Jepang dan mereka yang sudah lebih lama bermigrasi dan pindah dan membangun wealth di Amerika sementara imigran-imigran yang lebih baru yang datang belakangan seperti imigran dari Vietnam yang datang setelah terang Vietnam itu nasibnya beda lagi tapi kadang-kadang mereka jadi sulit mencari bantuan karena ada stereotip bahwa kamu kan Asia sudah enak dibanding yang lain padahal mereka sangat berbeda dengan imigran dari Asia Timur jadi kembali ke kategori Asia itu sangat kompleks dan saya akan sangat berhati-hati untuk mengambil kesimpulan bahwa keadaan ekonomi sudah membaik begitu saya boleh menyebabkan saya setuju yang disebutkan oleh Mbak Tera tapi mungkin juga kita bisa cermati model minor itu kan seperti semacam fasad dari luar terlihat seperti itu tapi kita bisa cermati karena memang stereotip atau penggambaran media populer tentang anak Asia yang putu buku math with bekerja di tech companies dan sebagainya itu amat dominan di budaya populer di Amerika tapi ada sebuah artikel yang bicarakan mengenai model minority di terbitkan NPR berbicara mengenai walaupun jumlah tech orang immigrant sorry orang keturunan Asia di Amerika yang masuk ke tech company cukup besar sebenarnya jumlah orang-orang tersebut di level-level tinggi atau pembuat kebijakan di tech company itu masih amat sedikit jadi ini hanya merespon apa yang disebutkan oleh mas azlar mengenai apakah ini semacam pantulan dari kekhawatiran orang-orang white american yang tidak ingin melihat semakin banyak asian american yang memanjat stratifikasi sebenarnya yang memanjat itu sangat sedikit maksudnya memanjat level pembuat kebijakan itu sangat sedikit jumlah asian american yang ada di sana sangat sedikit jadi dan jumlah asian american yang menjadi pemangku-pemangku kepentingan di tech company juga sangat sedikit begitu jadi saya melihat kayaknya jalan ke sana masih amat panjang ya begitu jadi saya agak ragu kalau itu adalah khawatiran mereka justru mungkin karena sifat pekerja yang Asia yang cenderung konformis pekerja keras dan lain-lain dan dengan demikian menjadi pendukung dalam produk kapitalis yang ada itu yang mungkin lebih mengupakan daya tarif begitu itu menurut saya yang lebih banyak terjadi terima kasih baik kita melihat ke satu pertanyaan yang menarik ini dari Pak Fuad bagaimana menurut beliau kesan yang disampaikan tadi lebih banyak pandangan dominan dari kulit putih nah bagaimana dengan wacana dari orang Amerika keturunan Asia sendiri jadi visi tentang Amerika seperti apa yang dibangun dan ditawarkan oleh kelompok-kelompok Asia Amerika ini dan seperti apa perdebatan yang berlangsung di antara mereka baik silahkan siapa Mbak Azri atau Mbak Tera dulu boleh saya boleh saya respon dulu mohon maaf nih Pak Fuad aku agak kurang ngerti dengan pertanyaan Pak Fuad karena kalau kulihat daftar pusaka yang kupakai ya Bill Onghing itu Asian American Dorim Kondo itu Japanese American Mingai juga Asian American Cynthia Dewi Oka Indonesian Chinese Indonesian American Michael Omi Howard Winan Howard Winan Latinx dan Michael Omi Asian American Harun Saldana juga South Asian American maaf saya gak tahu dia dari India atau namanya South Asian begitu jadi dalam membangun presentasi saya hari ini saya berusaha sebisa mungkin justru mengangkat perspektif dari akademisi-akademisi Asian American begitu tetapi bukan hanya itu saya juga melihat pentingnya membawa perspektif Black Feminist American karena sangat penting dalam kajian bukan hanya Asian American tapi American Studies untuk terus melihat perspektif yang juga dibawa oleh Black Feminist American begitu tapi kalau saya berusaha menjawab pertanyaan Pak Fuad perdebatan apa saja yang ada di antara mereka sendiri sebenarnya tidak ada yang seragam dan tentu saja sangat messy jadi perdebatan mengenai solidaritas seperti apa solidaritas yang baik itu juga tidak semuanya setuju begitu jadi ada pergesekan-pergesekan misalnya ketika ada kampanye anti-Asian hate crime banyak yang berujar dulu ketika Black Lives Matter kita turun sekarang mana jadi ada ada ujaran-ujaran seperti itu tetapi banyak juga yang melawan bahwa itu tidak benar gitu di kota saya di lingkungan saya komunitas African American turun semua jadi ada perdebatan di lingkungan di social media setidaknya mengenai mengenai solidaritas jadi solidaritas yang ideal itu seperti apa tidak semuanya sepakat ada juga yang berdebat mengenai model minority tentu saja tidak seragam tidak semuanya menganggap model minority adalah isu ada yang beberapa orang yang sudah cukup lelah dengan topik model minority dan mulai membahas ayo dong bahas yang lain jangan model minority lagi tetapi ada yang berargumen itu masih penting membahas model minority masih penting terutama dalam melihat kompleksitas pengalaman Asia Amerika di US begitu itu sih yang saya kepikiran sekarang ya mengenai keberagaman pandangan dalam lingkungan masyarakat Asian America sendiri dan itu juga mempengaruhi pandangan seperti apa Amerika dalam bayangan mereka dan yang pasti dalam bayangan mereka Amerika yang Amerika yang mereka impikan mungkin adalah Amerika yang terus menerus memperbaharui proses demokrasinya dan memperbaharui pemikiran-pemikiran mengenai keadilan jadi yang menamanya keadilan itu harus terus membangun perspektif dari berbagai macam kelompok yang terliankan begitu mungkin kalau saya boleh merespon saya melihat bahwa yang seperti tadi disebutkan bahwa diskusi atau perbedaan dalam yang terjadi di para ahli atau sekolar etnik tadi sebenarnya juga tidak tidak banyak berbeda ya mereka berbeda mungkin dalam approach memandang permasalahan yang ada begitu tapi secara garis besar mereka melihat pentingnya solidaritas antara kehubungan antara apa yang terjadi di dalam Amerika rasisme terjadi di Amerika hubungannya dengan hubungan luar negeri Amerika di imperialism Amerika dan seterusnya tapi mungkin yang yang terjadi di masyarakat yang kemudian masih menjadi sebuah tugas yang amat besar adalah ya sama seperti etnisitas kelompok etnisitas lain kalau menurut saya tidak semuanya satu suara begitu ya jadi ada masih ada kepercayaan masih ada bagian dari masyarakat yang mungkin percaya bahwa kerja keras dan berasimilasi ke budaya Amerika yang dominan adalah solusi gitu jadi kan itu ide model minority itu ya bahwa yaudah mereka kerja keras saja bekerja dengan sangat baik berusaha dengan amat keras di sekolah masuk ke dunia kerja menjadi bagian dari American culture American economic system yang sudah ada gitu itu dianggap sebagai solusi nah kalau saya melihatnya ethnic studies American studies kalau disana berusaha bilang berusaha meng-counter itu begitu karena asimilasi itu bukan jawaban malah asimilasi menjauhkan Asian American dari pengalaman ras pengalaman yang dialami oleh ras minoritas lain jadi ketika yang satu berasimilasi dan tanpa sadar malah digunakan sebagai alat untuk merepresi kelompok minoritas lain maka masalah belum selesai begitu ya jadi saya melihatnya kerja keras sekarang kalau saya melihat kecenderungan tulisan-tulisannya banyak yang berbicara atau berusaha melihat kembali momen-momen sejarah dimana ada kedekatan antara ras antara berbagai macam kelompok etnisitas itu bahwa di tahun 60-an pekerja Hispanik dan Asian American di California mereka protesting together gitu untuk meminta gaji yang lebih besar atau Black Panther Party sebagai sebuah African American Black American Movement sempat bekerja sama dengan Asian American Movement gitu dan seterusnya menelisik momen-momen sejarah ketika koalisi-koalisi antara itu terjadi gitu untuk menentang kepercayaan bahwa asimilasi akan menyelesaikan masalah gitu karena tidak itu sih yang kalau saya melihat diskusinya karena tidak bisa tidak karena masyarakat Asian American sebagai foreigner sebagai orang yang terus-menerus dianggap foreigner within tadi ya mereka bekerja amat keras untuk diterima dalam sistem begitu jadi wujudnya menjadi dan akhirnya malah menjadi seakan-akan berkompetisi gitu ya dengan maksudnya jadi ingin diterima dalam sistem dan itu tidak menyelesaikan permasalahan dalam sistem sosial politik yang sudah berbiasras dari sananya begitu itu menurut saya diskusi yang mungkin itu debat-debat yang bisa kita lihat yang saya cermati oke baik kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya mungkin ini gabungan dari tiga penanya ya sebenarnya agak-agak ada kemiripan dari Pak Rizky Bu Indah dan Pak Budi ya jadi yang sebenarnya lebih menanyakan tentang relasi ras diantara misalnya bagaimana African American Community itu melihat Asian American ya karena misalnya apakah mereka ada awareness terhadap isu Asian American ya karena misalnya sepertinya kalau saat ini Asian American sudah tenggelam di media arus utama karena adanya penembakan lagi terhadap African American dan mungkin Asian juga dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai orang-orang bekas jajahan gitu atau mungkin juga sebaliknya orang asia juga melihat mereka orang African American juga dilihat sebagai bekas budak gitu ya jadi bagaimana sebenarnya relasi ras di Amerika dan bagaimana kemudian transformasi multikultural di Amerika sebenarnya arahnya kemana mungkin silahkan Mbak Ter atau Mbak Asri ya terima kasih pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat menarik karena memberi kami kesempatan untuk membahas hal-hal yang relevan tetapi tidak sempat dibahas begitu jadi dulu ada penulis yang meneliti pergesekan anti Asia dan pergesekan pergesekan antara Afrikan American dengan Asian American dan lalu muncul dengan teori racial triangulation dimana ada aksis untuk memahami bagaimana rasisme yang dialami oleh Afrikan American dan Asian American berbeda tapi menempatkan mereka di posisi-posisi yang unik tetapi unik tapi masih berhubungan dengan white supremacy begitu jadi apabila orang kulit hitam menurut racial triangulation racial triangulation theory ini orang Afrikan American memang dianggap lebih apa ya dianggap lebih rendah dibanding orang Asian American yang sudah termakan fasad apa namanya stereotyped model minority karena mereka dianggap desirable not desirable but a better minority dan Afrikan American dianggap masih tidak seperti itu masih kurang masih miskin dan lain sebagainya tetapi dalam aksis yang lain teori ini melihat siapa yang dilihat sebagai insider dan outsider dan itu terbalik begitu jadi ketika kita memahami siapa yang jadi insider Amerika dan siapa yang outsider Amerika teori ini bilang bahwa oh walaupun orang Asia itu dianggap sebagai minoritas yang lebih baik mereka selalu dianggap sebagai outsider selama-lamanya yaitu perpetual foreigner kan sementara Afrikan American walaupun mereka dianggap kurang secara kecerdasan dan lain-lain dibanding orang Asia mereka dianggap insider they're more American kenapa? karena sejarah perbudakan itu juga menghapus pengalaman individu mereka dari tanah tempat mereka tinggal sebelumnya dan betapa jahatnya proses perbudakan membuat mereka close contact sehingga mereka sudah lebih dianggap insider tidak ada lagi trace transnasional terhadap negara-negara dan kebudayaan di Afrika menurut teori ini teori ini kemudian banyak dikritik karena kesannya menyederhanakan hubungan antara Asia dan Afrika Afrika dan juga melupakan bahwa yang namanya Afrika itu juga beragam tidak semuanya close contact dengan apa namanya kebudayaan dari asal Nenek Moyang ada yang masih ada yang imigran-imigran baru yang masih punya ikatan emosional dengan tempat dari mana mereka datang dan itu sempat muncul kembali belakangan ini teori itu sempat dibahas lagi karena koalisi antara Asian American dan African American itu tadi dan ada juga yang menggunakan teori itu untuk menekankan koalisi tetapi ada juga teori-teori baru datang biasanya dari kajian African American yang mengatakan bahwa racial triangulation itu tidak lagi sesuai untuk masa ini yang dibutuhkan adalah pandangan bahwa ada yang namanya Afro-Pessimism Afro-Pessimism itu apa kalau kita melihat white supremacy sebagai ide bahwa kalau kita mau berhasil kita harus mendekatkan diri seperti orang kulit putih jadi kita harus bicara seperti bahasa Inggris seperti orang kulit putih kita tidak boleh pakai lingkuh African American kita harus kita harus mengambil profesi-profesi yang diminati oleh orang kulit putih kita harus di edukasi seperti orang kulit putih dan lain-lainnya jadi ada white supremacy disitu adalah something that we aspire to and then Afro-Pessimism melihat kebudayaan identitas orang kulit hitam sebagai sesuatu yang lawannya white supremacy dan ketika ketika ada masyarakat yang di tengah-tengah banyak kritik dari African American studies yang bilang bahwa jangan lupakan Afro-Pessimism ini gitu bahwa sebenarnya ketika semakin dekat kebudayaan seseorang tertentu lebih dekat ke orang kulit hitam dan ini ada ya orang Asia yang tinggal di lingkungan orang kulit hitam sehingga berbicara dan culture-nya lebih seperti orang kulit hitam itu dianggap sama sebenarnya apa sih tidak di desirable gitu sebagai ini jadi ada yang mengkritik racial relation theory dengan itu terutama datang dari scholar kulit hitam tapi dari masyarakat orang kulit hitam sendiri dan scholar African American sendiri ada yang tidak banyak sekali juga yang tidak setuju dengan Afro-Pessimism dan lebih suka melihat semacam African American Utopian yang disajikan dalam film Black Panther misalnya bahwa untuk bisa lepas dari kemiskinan dan rasisme yang sistematis dan terus-terus menerus ini pertama-tama kita harus mampu berimajinasi bahwa sebenarnya masyarakat African American dan African itu bisa seperti di film bisa di film seperti di film Black Panther bahwa sebenarnya mereka unggul dan apa namanya civilization yang luar biasa walaupun itu baru ada di imajinasi tetapi itu langkah pertama sehingga ada juga yang mengkritik pandangan Afro-pesimism melihat Afro-pesimism selalu sebagai kontras dari white supremacy jadi saat ini yang saya lihat ada tiga hal itu yang muncul kembali dan dibahas kembali dalam melihat apa ya interaksi antara African American community in the rise of Black Lives Matter dan anti-Asian hate crime kalau dibilang tadi kan pertanyaannya sempat menyatakan bahwa di media mainstream Asian American atau anti-Asian hate crime-nya sudah hilang ya sudah gak dibahas lagi karena baru ada penembakan dari Chauvin baru di ponis bersalah dan lain-lain tapi kalau di media alternatif itu masih ada itu kenapa saya selalu menekankan cari yang alternatif karena di situ ada kontrol atau ada agensi dari orang-orang yang ingin menaraskan kisahnya sementara di media mainstream ada banyak faktor seperti ekonomi dan orang-orang paling atas di pengambil keputusan di kantor-kantor berita tersebut begitu jadi ya memang kita jarang lagi lihat berita tentang anti-Asian hate crime di media mainstream tapi kalau rajin cari di media-media alternatif masih ada kok jadi sebenarnya tergantung kita mau lihat kemana dan melihat sumber informasi yang mana itu is a very important tool and power pretty powerful sih menurut saya begitu semoga bisa walaupun tadi kayaknya banyak sekali yang saya sampaikan semoga bisa semoga bisa jelas tapi ada pertanyaan boleh email aja baik sepertinya pertanyaan sudah dijawab oleh Mbak Tera ya mungkin karena kita tidak punya banyak waktu saya masih banyak pertanyaan sebenarnya dari peserta juga yang belum terjawab masih banyak yang ingin didiskusikan cuman dengan dengan keterbatasan waktu kita tidak bisa membahas semuanya sebelum kita menutup acara ini mungkin masing-masing pembicara bisa memberikan maksimal satu menit saja closing statement tentang apa yang sudah disampaikan pada hari ini mungkin bisa dimulai dari Mbak Asri baik terima kasih Mbak Titin mungkin terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan berdiskusi dengan teman-teman siang hari ini mungkin kalau saya boleh bicara beberapa hal saja tadi agak sambil berbicara kayaknya ketegangan antara bagaimana 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 cara memaknai atau memahami kehidupan Asian American di tengah ketegangan ras black and white yang sangat kemital di Amerika sehingga kebenar pertanyaannya koalisi memungkinkan atau tidak letak interaksi antara seperti apa kalau saya melihatnya yang dilakukan oleh diskusi sekolah-sekolah di Amerika saat ini adalah mengangkat dan berbicara mengenai amat detil mengenai bagaimana selama ini orang Asia menempatkan dirinya bahwa posisinya sama problematis dan sulit posisinya sulit dan problematis satu buku yang saya ingin sarankan buat teman-teman yang mungkin tertarik melihat lebih detail lagi mengenai koalisi antara sini ada buku Partly Colored Asian Americans and Racial Anomaly in the Segregated South ditulis oleh Leslie Bao dia berbicara mengenai kehidupan Asian American di tengah Jim Crow Law jadi ketika bis dibagi menjadi dua kalau kulit putih duduk di sini kalau kulit hitam duduk di mana nah lalu orang Japanese American harus duduk di mana begitu jadi kerjanya sekarang sepertinya adalah memang berdiskusi dan mencari kemungkinan-kemungkinan untuk Interracial Coalition tadi yang disebutkan oleh Mbak Terra kalau media tidak memberikan kalau media mainstream tidak memberikan highlight tentang tentang apa yang terjadi terhadap komunitas Asian American maka sebenarnya tugas besarnya adalah di Grassroot Organization karena hal ini terjadi sekarang situasi yang ada di Amerika yang sekarang ada adalah banyak organisasi-organisasi yang mencatat turun ke jalan menjaga lingkungan mencatat data-data siapa saja mengalami hate crime dan seterusnya melengkapi statistik jadi saya sih melihat bahwa Grassroot ini umumnya cukup multirasial jadi mungkin ini kita bisa mencermati ini sebagai peluang semakin adanya solidaritas antar ras begitu itu saja sih yang kita bisa amati mungkin ke depannya itu dari saya terima kasih terima kasih silahkan Mbak Terra terima kasih sekali lagi atas kesempatannya saya juga mau menekankan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Asri bahwa melihat solidaritas itu antar ras antar komunitas itu penting sekali apalagi di saat-saat belakangan ini dimana kekerasan terhadap minoritas di Amerika sekat terus terjadi tidak hanya terhadap Asian Americans tapi juga African Americans dan lain-lain ada semacam refleks yang perlu kita hindari menurut saya saya memperhatikan bagaimana keluarga saya di Indonesia terus-menerus bertanya bagaimana wajar mereka mereka mungkin khawatir tetapi yang saya agak concern adalah betapa cepatnya mengambil kesimpulan ketika video-video yang beredar memperlihatkan pelaku tertentu misk oleh ras tertentu misalnya yang saya angkat memang studi kasus tentang penembakan di Atlanta yang kebetulan pelakunya memang orang laki-laki kulit putih dan sangat mudah melihat pattern yang terjadi oleh pelaku penembakan orang kulit putih tetapi ketika ada yang beredar pelaku pemukulan misalnya terhadap orang-orang Asia dan ternyata pelakunya orang kulit hitam betapa cepatnya kita mengambil kesimpulan bahwa memang nih orang kulit hitam begini-begini jadi kalau saya lihat biasanya masalahnya selalu lebih kompleks dari apa yang beredar di sosial media dan apa yang beredar di video-video yang kita sering video-video yang viral gitu jadi sangat penting memahami sejarah solidaritas yang Kak Asri tadi sudah bilang dari sejarah solidaritas ini antar ras jauh lebih besar dan jauh lebih penting dan jauh lebih panjang sejarahnya daripada video pemukulan yang kita lihat beredar di sosial media jadi resist the temptation to jump into conclusion walaupun memang ada masalah persinggungan antar orang kulit hitam dan orang Asia di Amerika Serikat tapi biasa masalah itu selalu berhubungan dengan the idea of white supremacy yang seperti tadi Kak Asri sudah bilang ada apa ya Asians and African Americans pit against each other karena dianggap Asians bisa jadi minoritas yang sukses kenapa yang lain tidak padahal ada sejarah lebih panjang kenapa pengalaman orang African American itu berbeda sekali dan berat sekali begitu itu yang harus insting kita harusnya mempelajari lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan ini perbedaan-perbedaan pengalaman ini sambil meng-highlight koalisi dan solidaritas sehingga kita tidak terjebak dengan apa yang belakangan ini terjadi atau yang pernah terjadi kita sibuk saling menyalahkan komunitas minoritas yang lain jadi kita sibuk saling menyalahkan orang African American menyalahkan orang Asia orang Asia menyalahkan orang African American padahal kita lupa sebenarnya sistemnya itu dibangun oleh siapa jadi saya akan menutup pembicaraan hari ini dengan dengan apa ya dengan kembali mengingatkan bahwa berhati-hati dengan insting langsung menyalahkan pihak tertentu dan lebih baik kita membangun pemahaman tentang bagaimana struktur atau sistem bekerja untuk benar-benar melihat akar permasalahannya mungkin dari saya itu saja terima kasih terima kasih pengetahuan lebih banyak lagi dan bagaimana kita mesti bersikap tidak tidak ikut-ikutan juga mengkotak-kotakan melabel suatu misalnya ras tertentu dan sebagainya kita juga jadi ikut-ikutan dengan kelompok misalnya kulit putih yang apa superioritas kulit putih yang juga melihat inferioritas ras yang lain gitu dan saya rasa itu sangat menarik sekali dan sangat relevan dengan topik yang saat ini sedang berkembang di Amerika demikian diskusi kita kali ini dan sebelum kita akhiri acara hari ini saya mengingatkan kembali pada peserta yang belum mengisi daftar hadir untuk kembali untuk mengisi daftar hadir dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan penutup sambutan singkat dari ketua American Studies Society of Indonesia Bapak Profesor Dr. Martin Napang dan nanti akan kita ikuti dengan sesi foto bersama dari semua peserta kepada Bapak Profesor Dr. Martin Napang kami persilahkan oke baik luar biasa seminar webinar kita saat ini memang sejarah perjuangan hak sivil dan politik diambil keserikat diwarnai diwarnai dengan perjuangan kaum merah indian kaum kulit merah perjuangan kulit hitam negro dan perjuangan kaum wanita kemudian persiwa penembakan dan situasi anti-Asia ini saya kenakan memberi gambaran bahwa sebagian orang Amerika sekarang ini cara berpikirnya sebagaimana perasaan orang-orang Yunani di masa dulu terhadap bangsa-bangsa lain rakyat Amerika seakan-akan berkata kamilah bangsa Yunani di luar kami bangsa-bangsa lain adalah berbaryan sebagai bangsa berbaryan dapat diperlakukan sewenang-wenang nah hal ini sangat-sangat paradok dengan beberapa literatur seperti yang dikemukakan oleh Emerson Gabriel bahwa bangsa Amerika dibangun dari sebuah peradaban peradaban yang bergantung pada moralitas demikian pun bahwa bangsa Amerika itu tanpa terbangun dengan falsafah tanpa berbuat baik dan adil terhadap sesama bahwa konstitusi tidak ada artinya tanpa berbuat baik dan adil terhadap sesama bahwa kebebasan tidak ada maknanya tanpa kehendak yang kokoh untuk berbuat benar demikian pun bahwa kemajuan peradaban diukur oleh kemajuan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang tergandung dalam hukum moral dan menerapkannya dalam tindakan individu dan sosial dengan kata lain kemajuan peradaban adalah kemajuan perbuatan kebajikan kebajikan saya kira yang terakhir lagi sebagaimana Imarsun tegaskan kebebasan adalah petunjuk yang cermat tentang kemajuan umum baik dalam hal manusia pribadi maupun sebagai bangsa sehingga saya kira demikian controversial amerika kali ini dari peristiwa penembakan dan anti Asia tersebut dengan demikian kami mengucapkan terima kasih atas nama Ashi terima kasih kepada para pembicara Mbak Teraya Mbak Asri Saraswati juga kepada moderator Mbak Titin para dosen seminar alumni KWA peserta webinar tim Ashi juga ketua prodi KWA terima kasih atas kehadirannya dan atas participasi kita semua sampai jumpa dalam webinar berikutnya wassalam terima 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 mohon mohon bisa mengaktifkan kameranya apakah semua sudah siap mungkin siapa Pak Jokowi yang memberi apa ya oke silahkan terima 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 Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu semua para peserta atas keharidannya dalam acara webinar kali ini kami mengharapkan para peserta sekalian dapat ikut dalam webinar webinar berikutnya yang akan diadakan oleh Prodi KWAUI demikian acara kita hari ini sampai jumpa kembali dalam webinar berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Titin sudah jadi moderator yang baik Halo Mbak Daerah Mbak Asri Mbak Titin Aduh Mangli senang banget kayak baru kemarin yang ketemu Mbak Titin padahal sudah berpuluh tahun loh di Jogja kayak